Luan tercengang, lalu matanya menyipit. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari pavilion alkimia tiba-tiba datang untuk menemukannya. Pil penambah konstitusi, itu karena dia telah mengeluarkan pil penambah konstitusi. Penatua Gao telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa hanya dua orang di seluruh Meteor Trail City yang dapat membuat pil penambah konstitusi. Selain itu, semua penjualan pil penambah konstitusi dicatat. Jika itu masalahnya, maka dia bahkan tidak tahu bagaimana cara berbohong. Untuk sesaat, Luan tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan terdiam. Ketika Penatua Gao melihat bahwa Luan muda benar-benar terdiam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, dia tertawa dan berkata, Nak, jangan berpikir bahwa saya tidak dapat menemukan dari mana Anda mendapatkan pil penambah konstitusi hanya karena Anda tidak mengatakan apa-apa. Jika saya tidak salah, pasti ada ahli tersembunyi yang membantu Anda, bukan? Mendengar suara Penatua Gao yang semakin ingin tahu dan bersemangat, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Penatua Gao. Aku tahu itu. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, bagaimana dia bisa berubah dari tidak tahu apa-apa menjadi mampu mengalahkan Wang Zenggang hanya dalam waktu setengah bulan. Melihat Luan tertegun, Tetua Gao merasa puas. Dia tertawa dan berkata, Seseorang pasti mengajarimu di belakangmu dan terus-menerus memberimu pil penambah konstitusi. Pil penambah konstitusi ini juga disempurnakan olehnya, bukan? Luan memandang Penatua Gao, yang semakin bersemangat. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengangguk. Ya, saya benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari Penatua Gao. Haha, Anda masih jauh dari mampu menyembunyikannya dari saya. Penatua Gao tertawa dan berkata, Dan saya sudah memeriksanya. Anda bukan dari Meteor Trail City. Anda pasti datang dengan Tuanmu. Tuanmu juga seorang ahli. Saya ingin mengunjunginya. Bagaimana? Pakar, Luan tercengang dan sedikit mengernyit. Nak, kamu masih ingin menyembunyikannya dariku. Ketika Elder Gao melihat ekspresi Luan, seolah-olah rahasianya telah ditemukan, dia tertawa lebih bangga lagi dan berkata dengan lantang, Orang-orang di Meteor Trail City memberitahuku bahwa Tuanmu memintamu untuk membeli material, termasuk Amu Wata. Apakah itu kanan? Luan mengerutkan kening dan berkata, Ya, apa masalahnya? Kamu baru saja melihatku menyempurnakan pil penambah konstitusi ini. Apakah kamu menggunakan Okiwata? Penatua Gao mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Tidak, Luan berpikir dengan hati-hati dan berkata. Itu benar. Penatua Gao dengan paksa menganggup dan berkata, Okiwata adalah bejana pemurnian asli dari pil pengkonsolidasi konstitusi. Dia dapat bertindak sebagai asisten untuk meningkatkan kemanjuran pil ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bagi seorang apoteker, kesulitan mengoperasikan Ikiwata terlalu tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan mengganti Ikiwata dengan tungku pil untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Tuanmu masih memilih Ikiwata, yang artinya dia sangat percaya diri dengan tekniknya. Petik 2.2 Luan mengerutkan kening. Memang, orang dalam kabut hitam itu tidak memberitahunya bahwa Ikiwata bisa diganti dengan tungku alkimia. Jika sebelumnya dia tahu bahwa Ikiwata bisa diganti dengan tungku alkimia, dia tidak akan terlalu khawatir akan kegagalan. Tapi saya mendengar bahwa jenis pil yang berbeda memerlukan wadah yang berbeda. Luan tertarik pada alkimia, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, mungkinkah kamu bisa menggunakan tungku pil sebagai pengganti. Bisa dibilang begitu. Penatua Gao menganggup dan berkata, semua jenis pil dapat dimurnikan dalam tungku alkimia. Namun, beberapa pil terlalu keras untuk disuling, jadi tungku alkimia juga dibagi menjadi yang baik dan yang buruk. Namun, bagi apotekar yang memiliki syarat mutlak akan khasiat pil tersebut, tetap akan menempel pada wadah aslinya. Luan mengangguk sambil berpikir. Tampaknya pemahamannya tentang alkimia masih terlalu sedikit. Dia bahkan tidak tahu pengetahuan dasar semacam ini. Namun, untuk beberapa alasan, Luan tidak merasakan kegembiraan menemukan benua baru. Sebaliknya, dia ingin tetap berpegang pada wadah aslinya. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus melakukannya dengan kemampuan terbaik Anda. Ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh orang dalam kabut hitam. Bagaimana? Penatua Gao melihat ekspresi bijaksana Luan dan benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia bertanya dengan keras, biarkan tuanmu datang ke Starfire Academy, atau aku akan mengunjunginya secara pribadi. Bagaimana? Luan tertegun dan menatap Penatua Gao. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Penatua Gao. Guru berkata bahwa dia tidak akan melihat tamu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Penatua Gao tiba-tiba menjadi suram. Dia berjalan di depan Luan dan berkata, Nak, jangan pura-pura bodoh denganku. Apakah menurutmu itu merepotkan dan kamu tidak ingin berbicara dengannya? Benar-benar bukan, Luan tersenyum pahit. Dia merasa lebih tidak berdaya di dalam hatinya. Bahkan jika dia ingin bertemu dengannya, Penatua Gao tidak dapat melakukannya. Lalu apa itu? Penatua Gao sedikit marah dan berkata dengan lantang, Apakah Anda memandang rendah saya? Tidak, Luan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berkata, Tuanku memiliki kepribadian yang aneh. Jika aku membicarakan hal ini, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Petik 2. Petik 2. Penatua Gao menatap mata Luan dengan serius, seolah ingin melihat apakah Luan berbohong. Luan sama sekali tidak merasa bersalah saat dia balas menatapnya. Terlalu mudah untuk berbohong. Cukup. Penatua Gao melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan mengatakan apapun kepada Anda. Percuma berbicara dengan Anda. Anda bisa pergi sekarang. Luan menghela nafas lega dan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Ngomong-ngomong, Liu Yi dari Starfire Retreat Union ingin kamu pergi. Penatua Gao berkata dengan keras. Luan berhenti dan melihat kembali ke Penatua Gao dengan sedikit kebingungan. Dia bertanya, Siapa itu? Seorang wanita yang tidak sederhana. Penatua Gao mengerutkan kening seolah-olah dia telah mengatakan nama yang sangat dia hormati. Oh, Luan mengerutkan kening dan berkata, Terima kasih, Penatua Gao. Setelah itu, Luan berbalik untuk membuka pintu dan pergi. Saya menyarankan Anda untuk pergi. Suara Penatua Gao terdengar lagi. Kali ini, tidak ada lelucon dalam suaranya. Itu penuh keseriusan. Wanita itu bukan siapa-siapa. Kamu tidak bisa menyinggung perasaannya. Luan mengerutkan kening, menganggup, dan melangkah pergi. Penatua Gao memandangi sosok pemuda yang menghilang itu untuk waktu yang lama. Bahkan setelah pintu ditutup, dia masih tidak bergerak. Anak ini, Penatua Gao mengerutkan kening. Dia menghapus sikap santainya dan menganalisis dengan serius, sepertinya tidak. Bocah ini bahkan tidak tahu apa itu tungku. Bagaimana dia bisa memurnikan pil? Jika Penatua Gao tahu bahwa Luan tidak hanya tidak tahu, tetapi bahkan orang yang mengajar Luan tidak tahu apa itu tungku, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Tanda pisah-tanda pisah. Di kota api bintang. Hari yang sibuk baru saja dimulai, dan jalanan penuh dengan orang. Luan mengenakan pakaian yang diberikan Fuyu kemarin. Dia berjalan di jalan seperti Tuan Muda yang berjalan sendirian. Namun, temperamen Luan sangat berbeda dengan seorang Tuan Muda. Orang tidak bisa membantu tetapi melihat kedua. Antisosial. Itu semacam antisosial yang tidak cocok dengan pakaiannya. Karena dia pernah ke Starfire Red Union sekali, Luan tidak perlu mencarinya lagi. Kali ini, dia berjalan sangat cepat. Ketika dia berdiri di luar markas Starfire Red Union dan melihat ke gedung mega itu lagi, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia benar-benar tidak ingin datang, tetapi dia tetap datang. Dia telah menyinggung banyak orang, termasuk Tuan Muda dari Starfire Red Union, Zuo Chengkun. Starfire Red Union adalah raksasa di Starfire City. Selain mansion Tuan Kota, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Luan tahu bahwa dia tidak hanya menyinggung perasaan mereka, tetapi mereka juga akan membalas dendam. Liu Yi. Meskipun dia tidak tahu nama wanita ini, dia tahu kemungkinan besar itu karena Zuo Chengkun. Cepat atau lambat, akan ada penjelasan untuk masalah ini. Dialah yang memukuli Zuo Chengkun. Secara alami, dia harus berdiri dan mengambil pisau dari Starfire Red Union. Kalau tidak, dia akan melibatkan orang lain. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan berdiri di luar pintu dan berpikir tentang bagaimana membuat Serikat Pekerja Starfire melepaskannya. Dia juga memikirkan tentang apa yang bisa dia lakukan untuk membuat mereka terkesan. Namun, setelah berpikir lama, dia tidak bisa memikirkan apapun. Saat ini, dia terlalu lemah. Dia tidak punya modal untuk bernegosiasi dengan Starfire Red Union. Karena dia telah memikirkannya, Luan tidak mundur. Dia sekali lagi menata plakat besar Starfire Red Union. Selangkah demi selangkah, dia menaiki tangga. Setelah beberapa langkah, Luan memasuki lobi di lantai pertama Serikat Buru Starfire. Lobinya besar, dan ada banyak orang. Semua orang berbaris dengan tertib. Semewa apapun pakaian mereka, tidak ada yang berani lancang di sini. Luan melihat sekeliling dan menemukan seorang anggota staff yang sedang berjalan-jalan. Dia berjalan ke arahnya dan berkata dengan sopan, Halo. Halo. Wanita itu berhenti dan tersenyum pada Luan. Dia kemudian berkata, Apakah ada yang bisa saya bantu? Kamar dagang Anda memiliki seseorang bernama Liu Yi. Dia meminta saya untuk mencarinya. Kata Luan. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Dia menatap tuan muda yang sopan di depannya lagi. Setelah menatapnya berulang kali, dia bertanya, Apakah kamu Luan? Ya, Luan mengangguk. Wanita itu hanya bisa melihat Luan. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kantor pengawas Liu ada di lantai empat. Saya akan membawa Anda ke atas. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, Terima kasih. 72. Luan dibawa dari lantai satu ke lantai empat oleh seorang anggota staff. Starfire Trade Union memiliki total empat lantai. Ketika Luan tiba di lantai ini, sekelilingnya benar-benar sunyi. Karpetnya terlihat mahal, tapi jelas jauh lebih baik daripada yang ada di Pil Refinery Pavilion Starfire Academy. Berjalan di atasnya, seseorang bahkan dapat merasakan sentuhan dari telapak kakinya, yang sangat menyenangkan. Anggota staff berjalan di depan, sementara Luan mengikuti di belakang. Lantai keempat sangat besar, berkali-kali lebih besar dari Pil Refinery Pavilion. Luan bahkan tidak bisa menghitung jumlah pintu yang telah mereka lewati, seolah-olah koridor itu tidak ada ujungnya. Setelah berjalan lama, mereka berdua akhirnya berdiri di depan sebuah pintu. Pintu ini jelas berbeda dari pintu lainnya. Pintu ini sangat berkelas dan berselera tinggi, pintu lainnya memucat dibandingkan dengan pintu ini. Pintunya diukir dengan ukiran yang indah, di atasnya ada lukisan langit dan bumi. Di tanah, ada seorang wanita mengangkat kepalanya untuk mengantisipasi, menyebabkan seseorang merasakan kerinduan. Saat Luan masih mengamati, wanita itu menoleh dan berkata, kami di sini, kamu bisa masuk sendiri. Ah, oke, Luan kaget, tapi buru-buru menjawab, terima kasih. Wanita itu tersenyum, dan pergi, meninggalkan Luan sendirian di depan pintu. Dia tidak mengetuk pintu, tetapi terus mengamati lukisan itu. Tidak tahu mengapa, meski jelas dipenuhi dengan kerinduan, dia bisa merasakan sedikit keanehan. Dia tidak bisa menentukan apa itu, tapi pasti ada sesuatu yang aneh tentang itu. Jika itu adalah berkah, itu tidak akan menjadi malapetaka. Jika itu adalah bencana, itu tidak bisa dihindari. Tanpa henti, Luan mengangkat tangannya dan dengan ringan mengetuk pintu. Dong dong dong. Pintu mengeluarkan suara renyah, yang sangat menyenangkan di telinga. Tidak lama setelah Luan mengetuk, suara seorang wanita terdengar dari dalam. Masuk. Luan menarik napas ringan, dan mendorong pintu hingga terbuka. Apa yang memasuki matanya adalah bidang penglihatan yang sangat luas. Hal pertama yang masuk ke mata Luan adalah seluruh dinding jendela. Seluruh dinding melengkung, dan pada saat ini terbuka lebar. Angin bertiup dari luar, menyebabkan seseorang merasa sedikit kedinginan. Tidak hanya itu, seluruh dinding ditutup dengan kerai, menghalangi sinar matahari. Selama seseorang membuka tirai dengan lembut, seseorang dapat melihat seluruh jalan dari dalam. Orang-orang di luar sama sekali tidak bisa melihat apapun di dalam. Di depan jendela di tengah ruangan besar itu, ada meja besar berisi surat-surat. Seorang wanita duduk di belakang meja, memegang surat di satu tangan dan menopang dahinya dengan tangan lainnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihatnya dengan serius. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat Luan masuk. Luan menutup pintu dan menatap wanita yang mengabaikannya, merasa sedikit malu. Rambut panjangnya menutupi wajah wanita itu, jadi dia tidak bisa melihatnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, Saya Luan. Saya di sini untuk mengunjungi Anda. Begitu dia mengatakan itu, bahwa wanita itu tampak bergetar. Kemudian, Luan melihat tangan ramping wanita yang memegang dahinya dengan lembut mengangkat rambut panjangnya ke satu sisi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Saat mata mereka bertemu, Luan terkejut. Mata yang indah. Luan menatap wanita di depannya dengan heran dan berkata, Ini kamu. Wanita ini tidak lain adalah wanita yang menghentikannya ketika dia datang ke Starfire Retreat Union untuk membeli bahan pil penambah konstitusi. Dia tidak bisa mengingat salah. Di antara semua wanita yang pernah dilihatnya, hanya wanita ini yang memiliki penampilan wilayah barat. Fitur wajahnya sangat tiga dimensi dan sangat indah, terutama matanya yang jernih dan tajam. Kenapa bukan aku? Liu Yi memandang pemuda yang berdiri di pintu dengan senyum santai. Dia meletakkan surat itu di tangannya dan berkata, Apakah kamu terkejut? Luan memandang ketenangan Liu Yi dan merasa sedikit gugup. Bagaimanapun juga, posisi wanita ini di Starfire Retreat Union pasti sangat tinggi. Dia telah memanggilnya ke sini kali ini, jadi dia takut itu bukan pertanda baik baginya. Seakan dia bisa melihat kegugupan Luan, Liu Yi tersenyum dan menunjuk ke sofa di samping. Dia berkata, Jangan gugup. Duduk dan bicara. Luan sedikit mengernyit, tetapi dia masih mendengarkan kata-kata wanita itu dan berjalan ke sofa di samping dan duduk. Sofanya sangat nyaman, jadi kegugupan Luan berkurang. Saat dia duduk, wanita itu meletakkan secangkir teh di depannya. Luan mengangkat kepalanya dan menatap wanita yang berdiri di depannya. Melihat teh mengepul di depannya, hatinya ragu-ragu. Itu tidak beracun. Liu Yi tersenyum dan berkata, Jika aku ingin membunuhmu, itu tidak akan merepotkan. Mata Luan bergetar, dia tidak mengira wanita ini bisa dengan mudah melihat melalui pikirannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menerima teh, dan dengan ringan menyesapnya. Rasa pahit memasuki mulutnya, tetapi memiliki efek yang sangat menyegarkan. Sesaat, semangat Luan bangkit, seolah-olah dia tidak pernah lebih bersemangat dari sekarang. Wanita itu juga menyesap, berbalik dan meletakkan cangkir teh di atas mejanya. Dia tidak kembali ke kursinya, tetapi hanya bersandar di meja, berulang kali menilai Luan. Wanita itu sangat tinggi, kakinya sangat panjang, dan proporsi tubuhnya sangat berbeda dengan wanita lain. Tubuh bagian bawahnya jauh lebih tinggi. Sepengetahuan Luan, hanya Kong Yan yang termasuk dalam tipe ini. Ada juga Fuyu, meskipun Fuyu tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan sosoknya, tapi dia memang tahu. Saya ingin meminta Anda untuk membuat pil penambah konstitusi. Tanpa peringatan, Liu Yi tiba-tiba berkata. Alis Luan menegang, tangan yang memegang cangkir teh juga berhenti sejenak. Jejak riak muncul di cangkir teh, bahkan ketika dia meletakkan cangkir teh di atas meja, itu juga sedikit bergetar. Agaknya Supervisor Liu salah paham, saya bukan apoteker. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yi, dengan tenang berkata, itu disempurnakan oleh tuanku. Namun, setelah Liu Yi mendengar jawaban yang persis sama dengan tetua Gao, dia mengungkapkan senyum bahagia, sedikit menggelengkan kepalanya, rambut panjangnya sedikit bergoyang, dan berkata, kamu tidak perlu berbohong padaku, kamu tidak bisa berbohong. Untuk saya. Alis Luan menegang, menarik nafas dalam-dalam, tetapi sekali lagi dengan serius berkata, aku benar-benar tidak tahu caranya. Benar-benar, Liu Yi mengangkat alisnya, dengan santai menatap Luan, seolah desakan Luan tidak berharga baginya. Luan mengerutkan kening, berdiri dan menangkupkan tinjunya, berkata, aku ingin tahu mengapa pengawas Liu memanggilku ke sini. Ada apa? Liu Yi sedikit mengangkat kepalanya, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, angin sejuk bertiup dari belakangnya, meniup rambutnya yang panjang. Ada seorang gadis, dia dijemput dari gunung oleh sebuah keluarga. Liu Yi dengan ringan berkata, keluarga ini membawanya pulang dan memperlakukannya sebagai gadis pelayan, membuatnya melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan sejak usia muda. Tubuh Luan bergetar, lalu wajahnya berubah drastis. Dia menatap wanita di depannya dengan heran, tiba-tiba berbalik, dan melangkah menuju pintu. Berjalan ke pintu, Luan meraih pegangan untuk membuka pintu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pintu itu tidak mau terbuka. Ini adalah Starfired Red Union, jadi dia tidak berani menggunakan Fate Wheel miliknya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat kembali ke Liu Yi. Dia tahu itu perbuatan wanita ini. Gadis itu selalu pekerja keras dan rajin. Dengan kecerdasannya, dia akhirnya melayani keluarga dengan bahagia. Saat ini, keluarga juga menemukan kesetiaan dan kebijaksanaan gadis tersebut, terutama ketika gadis tersebut memberikan saran yang baik kepada keluarga, sehingga keluarga memutuskan untuk mengizinkan gadis tersebut berpartisipasi dalam bisnis tersebut. Mata Luan menjadi semakin suram saat dia menatap Liu Yi. Namun, Liu Yi sepertinya tidak melihat mata Luan, seolah dia sedang bercerita, dengan tenang dan alami. Kemudian, ketika gadis itu tumbuh dewasa, dia memberikan lebih banyak kontribusi untuk bisnisnya, sehingga keluarga memintanya untuk melakukan lebih banyak hal. Awalnya, dia hanya ikut campur dalam bisnis, kemudian dia menjalankan toko kecil pertama secara mandiri, dan akhirnya dia mengendalikan seluruh bisnis keluarga. Gadis itu sepenuhnya menjadi pilar keluarga. Keluarga juga secara bertahap mengubah pandangan mereka tentang gadis itu, tetapi gadis itu menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan, tidak peduli berapa banyak dia berkontribusi pada keluarga, semua yang dia lakukan sia-sia. Keluarga masih memperlakukannya sebagai pembantu, masih pembantu. Jadi, Liu Yi menundukkan kepalanya, menatap Luan, dan berkata, dia tidak bahagia. Petik 2 Petik 2 Luan mengerutkan kening, menatap Liu Yi di kejauhan, dan bertanya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Tidak ada apa-apa. Liu Yi memiringkan kepalanya, memandang Luan di kejauhan, dan berkata dengan lembut dengan senyum yang indah, kamu seorang apoteker, jadi aku ingin kamu bekerja denganku untuk menghancurkan serikat dagang Starfire. Berdebar. Jantung Luan berdetak kencang, dan matanya membelalak. Namun, melihat mata Liu Yi yang tenang, Luan juga berangsur-angsur menjadi tenang, dan berkata dengan suara yang dalam, pertama-tama, saya bukan seorang apoteker, dan kedua, apakah menurut Anda bisnis Starfire Trade Union dapat dihancurkan oleh apoteker? Kamu tidak perlu memikirkan yang terakhir. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya perlu membantuku memurnikan obat. Aku akan mengatakannya lagi, aku bukan seorang apoteker. Luan berkata dengan dingin. Apakah begitu? Liu Yi tersenyum, dan senyumnya sangat indah melawan cahaya, dan berkata dengan lembut, bagaimana jika teman baikmu Gao Dasan diracun saat ini? 73. Begitu dia mengatakan itu, mata Luan tiba-tiba menjadi dingin dan acuh-ta'acuh. Kata-katanya membuat jantung Luan berdegup kencang. Dia dulunya adalah seorang budak, jadi dia bisa menanggung kemunduran apapun. Tapi karena dia tidak punya rumah, dia sangat peduli dengan teman-temannya. Gao Dasan adalah orang pertama di dunia yang berinisiatif berteman dengannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Gao Dasan. Apa kamu yakin? Suara Luan menjadi dingin. Samar-samar, seolah-olah ada angin dingin yang bertiup ke seluruh ruangan. Namun, Liu Yi menutup mata terhadap semua perubahan itu. Dia tidak tahu apakah dia tidak memperhatikan atau tidak peduli. Dia masih tersenyum dan berkata, satu hal baik tentang saya adalah saya dapat dipercaya. Saya tidak pernah berbohong tentang apa yang saya katakan, terutama dalam hal ancaman. Mendengar itu, wajah Luan menjadi semakin dingin. Dalam sekejap, seluruh ruangan seakan dipenuhi dengan suara tangisan hantu dan serigala yang melolong. Tirai diterbangkan, dan cahaya di ruangan itu jelas redup. Bahkan kandil di sekitarnya pun meledak. Apakah kamu marah? Liu Yi masih memiliki senyum di wajahnya. Dia memandang kemarahan Luan dengan penuh arti dan berkata dengan lembut, itu berarti tebakanku benar. Kamu sangat peduli dengan temanmu. Suara mendesing. Empusan angin terdengar, lalu mata Luan bergerak. Cahaya putih langsung memudar, dan pada saat yang sama, cahaya merah seperti darah secara bertahap muncul. Itu sangat aneh. Mata merah, wajah Liu Yi akhirnya berubah. Dia menatap mata Luan dengan hati-hati dan berkata, aku mendengarnya dari orang lain. Kupikir itu palsu, tapi aku tidak menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi. Namun, Luan tidak mendengarkannya. Merah di matanya menjadi semakin dalam, dan akhirnya memadat menjadi garis. Saat tubuhnya bergoyang, jejak merah tertinggal di udara. Kamu memang memiliki kekuatan. Liu Yi memandang Luan dengan senyum puas di wajahnya dan berkata, Wang Zenggang kalah darimu. Ini bukan ketidakadilan. Bang! Suara keras tiba-tiba meledak, dan lantai tempat Luan awalnya berdiri retak. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang seperti bola meriam. Jarak kantor besar itu tertutup dalam sekejap, dan dia segera datang ke depan Liu Yi. Suara mendesing. Luan meninju tanpa menahan diri. Lapisan es bahkan muncul di tinjunya. Merasakan dinginnya es, Liu Yi akhirnya mengerutkan kening. Dia dengan cepat mundur dan menghindari serangan itu. Meski begitu, dia masih bisa merasakan suhu es yang menusuk tulang. Es yang sangat kuat. Luan meninju, bahkan mengembunkan uap air di udara menjadi es. Melihat Liu Yi benar-benar melarikan diri, Luan mengerutkan kening dan segera mengejarnya. Sosoknya berubah dengan cepat, dan cahaya merah di matanya meninggalkan garis menyilaukan di udara. Seperti hantu, dia dengan cepat mengejar Liu Yi. Detik berikutnya, Luan tiba di depan Liu Yi. Bang! Luan melontarkan pukulan. Liu Yi mengelak lagi, tapi meja di belakangnya tidak seberuntung itu. Itu langsung terkena pukulan Luan dan hancur berkeping-keping. Bahkan surat di atas meja pun sama. Dalam sekejap, kertas itu terbang kemana-mana, membuat kekacauan. Suara mendesing. Di antara huruf-huruf yang berterbangan, sosok Luan sepertinya hanya tersisa dua garis merah. Dia sekali lagi datang ke sisi Liu Yi. Kali ini, dia memilih untuk pergi ke belakang Liu Yi. Luan meninju tanpa ampun di pinggang ramping Liu Yi. Kekuatan pukulan membuat hati orang berdebar. Itu membuat orang khawatir pinggang ramping seperti itu akan patah. Namun, ternyata semua kekhawatiran mereka tidak perlu. Saat tinju Luan hendak mengenai tubuh Liu Yi, cahaya biru tiba-tiba keluar dari belakang Liu Yi. Saat berikutnya, sungai air tiba-tiba muncul dan menghantam tubuh Luan tanpa peringatan apapun. Luan tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena air. Kecepatan airnya terlalu cepat dan kekuatannya terlalu besar. Itu langsung mendorong momentum maju Luan kembali. Dan Luan tampaknya benar-benar berada di tengah sungai dan dengan gila didorong kembali oleh air. Gemuruh. Suara memekakan telinga terdengar dan bahkan seluruh ruangan bergetar. Tubuh Luan dipaku dengan keras ke dinding. Saat ini, air jatuh ke tanah seolah-olah baru saja turun hujan, dan dindingnya penuh dengan noda air. Tubuh Luan basah kuyuk, dan bahkan pakaiannya yang indah pun berantakan. Air benar-benar membasahi rambutnya. Air mengalir di pinggirannya dan memadat menjadi garis, seperti air terjun kecil. Apakah kamu masih ingin bertarung? Liu Yi mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Luan dengan bangga, memperlihatkan senyum kemenangan. Namun, dia tidak melihat bahwa jantung Luan berdetak lebih kencang. Kaca, kaca. Liu Yi tertegun. Di matanya yang heran, Luan benar-benar melepaskan diri dari dinding yang cekung sedikit demi sedikit. Kerikil jatuh ke tanah sedikit demi sedikit dengan gerakannya, membuat suara yang keras. Bagaimana mungkin, Liu Yi berpikir dengan heran. Dengan kekuatannya, dia seharusnya terluka parah tadi. Pada saat ini, Luan perlahan mengangkat kepalanya. Mata merahnya bahkan lebih gelap, seolah ada jejak aura neraka. Desir. Tubuh Luan berangsur-angsur membungkuk, dan kemudian dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, dia bergegas keluar dan langsung menuju Liu Yi seperti pegas yang terlepas. Tidak hanya itu, kali ini, tangan kanannya diselimuti oleh api merah iblis, memancarkan suhu yang mematikan. Melihat nyala api ini, Liu Yi akhirnya mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat serius. Meskipun dia belum pernah menyentuh api semacam ini, dia tidak bodoh. Dia bisa merasakan dari aura kematian yang menakutkan pada nyala api bahwa nyala api ini bukanlah jenis yang baik. Tepat saat Liu Yi berpikir, Luan, yang tidak bergegas ke Liu Yi, melambaikan tangannya ke udara. Dalam sekejap, bola api terbang keluar dari tangannya dan langsung menuju ke wajah Liu Yi. Liu Yi mengerutkan kening dan mendorong tangan kirinya ke depan. Dalam sekejap, bola air biru muncul di depannya. Bola air itu berkilauan, seolah-olah air di dalamnya tidak diam, melainkan melonjak dengan arus bawah. Namun, dia tidak mendorong bola air itu ke depan, melainkan meletakkannya di depannya, menunggu bola api itu datang. Bang! Sesuai keinginannya, bola api itu langsung mengenai bola air. Karena bola air setidaknya dua kali ukuran bola api, saat keduanya bertabrakan, bola api mengenai bola air dan membuatnya tenggelam. Namun, saat bola api telah memasuki bola air dan depresi telah mencapai batasnya, pemandangan aneh terjadi. Bola air tidak hanya tidak meledak karena mencapai batasnya, tetapi juga memantul kembali dan bola api itu benar-benar terbungkus bola air. Kemudian, bola api yang penuh aura ledakan itu terkena arus bawah bola air. Dalam waktu singkat, semua energinya dikonsumsi dan berubah menjadi kehampaan. Air menahan api. Liu Yi tersenyum bangga dan berkata, ini adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Namun, saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat bola air mengeluarkan suara mendesis dan menghilang di detik berikutnya, berubah menjadi uap air putih yang memenuhi udara. Liu Yi menatap semua ini dengan mata indahnya terbuka lebar, hatinya penuh ketidakpercayaan. Saat dia dalam keadaan linglung, Luan menyipitkan matanya dan datang ke depannya dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan ke pipinya. Liu Yi tiba-tiba kembali sadar. Meskipun Luan lebih unggul, dia, yang cukup kuat, mengulurkan tangan untuk memblokir pukulan sebelum datang. Bang! Liu Yi terlempar mundur beberapa langkah oleh pukulan itu dan tubuhnya tidak stabil. Luan segera mengejarnya, serangannya datang satu demi satu tanpa celah, tidak memberi Liu Yi kesempatan untuk bernafas. Pada saat ini, Liu Yi menyadari betapa menakutkannya keterampilan tempur orang ini. Tinju dan kakinya bertarung sendirian. Rasanya seperti dia tidak melawan satu orang sama sekali, tapi empat orang. Tinju dan kakinya, yang seharusnya tidak muncul sama sekali, muncul di setiap sudut yang aneh. Keterampilan tempur seperti itu sangat menakutkan. Untuk sesaat, Liu Yi, yang tidak beradaptasi dengan ritme pertempuran, dikalahkan. Yang lebih buruk adalah dia tidak berani menyentuh api Luan dan hanya bisa membela diri dengan air. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat membuatnya frustasi. Dia jelas jauh lebih kuat dari lawannya, jadi bagaimana dia bisa ditekan sampai sejauh ini. Liu Yi mengerutkan kening. Dia sangat marah sehingga dia tidak lagi menahan kekuatannya. Tiba-tiba, kekuatan asal ilahi yang kuat keluar dari tubuhnya. Bang! Seolah-olah semburan udara telah meledak, Luan, yang baru saja meninju wajah Liu Yi, didorong mundur. Tubuhnya langsung dikirim terbang dan menabrak dinding di kejauhan. Gemuruh! Tubuh Luan sangat kesakitan. Tak hanya itu, kepalanya juga pusing akibat benturan tersebut. Untuk sesaat, pikirannya kosong dan dia kehilangan semua kesadaran. Ketika dia dengan cepat sadar kembali, sebelum dia bisa membuka matanya, dia merasakan sepasang tangan yang dingin dan lembut di lehernya. Dia membuka matanya dan menatap Liu Yi, yang berdiri di depannya dan mencekik lehernya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Liu Yi berkata dengan dingin dengan amarah, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. 74. Luan sekali lagi dipaku ke dinding, dan tangan ramping di lehernya membuatnya tidak bisa bergerak. Mata merahnya masih berkedip-kedip, tetapi saat tangan ramping itu menegang, napasnya menjadi semakin sulit. Jantungnya berdetak semakin tidak nyaman, dan pupil merahnya menjadi kabur. Akhirnya, setelah tiga tarikan napas, pupil merahnya menghilang dan kembali normal. Melihat pemandangan ini, Liu Yi sedikit lega. Dia meraih leher Luan dan menariknya keluar dari dinding, dan melemparkannya langsung ke tanah. Bang! Luan jatuh dengan keras ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Jatuh ini membuatnya pusing, apalagi saat kepalanya jatuh ke tanah terlebih dahulu, ia merasakan sakit yang luar biasa dan menjadi bingung. Dong 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 Ada ketukan di pintu, dan suara wanita yang menyenangkan berkata, Pengawas Liu, apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak. Liu Yi mengerutkan kening dan melirik ke pintu, dan berkata dengan lantang, Aku akan menelponmu jika ada sesuatu. Iya. Mendengar langkah kaki orang di luar pintu pergi, Liu Yi melangkah maju dan dengan anggun berjalan di depan Luan. Dia menatap Luan, yang masih terbaring di tanah, dan membungkuk. Bagaimana itu? Liu Yi menatap Luan yang tidak sadarkan diri dan bertanya dengan dingin, Apakah enak dipukuli? Luan tidak menjawabnya, tetapi setengah membuka matanya dan mencoba menopang dirinya di tanah dengan tangannya. Nyala apimu benar-benar istimewa. Liu Yi memandangi Luan yang berjuang dan mengabaikannya. Karena dia bisa mengalahkannya sekali, dia bisa mengalahkannya lagi. Dia berkata sambil berpikir, Saya bertanya-tanya bagaimana seseorang yang bahkan bukan seorang guru surgawi dapat memurnikan pil, tetapi setelah melihat api Anda, Anda memiliki kualifikasi. Pada saat ini, Luan akhirnya membuka matanya, tetapi seluruh tubuhnya hampir hancur dan dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Dia hanya bisa menggunakan kepala dan tangannya untuk menopang tubuhnya, tetapi itu tetap sia-sia. Aku meracuni gaudasan, tapi itu bukan racun akut. Terlepas dari apakah Luan mendengarkan atau tidak, Liu Yi melanjutkan, Selama kamu meminum satu penawar setiap minggu, tidak akan ada perbedaan. Tetapi jika mereka tidak makan, mereka akan mati mendadak. Dengan itu, Liu Yi pergi ke lemari di samping dan mengeluarkan botol porselen kecil. Dia berjalan ke Luan dan meletakkannya di tanah, berkata, Untuk mengungkapkan ketulusanku, ada dua penawar dalam botol ini, cukup untuk dia minum selama dua minggu. Saya tidak berniat menyakiti Anda, tetapi Anda harus bekerja sama dengan saya. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Liu Yi berdiri, menatap Luan dan berkata, Jika sudah selesai, aku akan memberimu sejumlah besar uang. Uang ini dijamin cukup untuk kau sia-siakan selama sisa hidupmu. Bagaimana dengan itu? Pada saat ini, Luan akhirnya berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia berdiri dengan susah payah dan menatap Liu Yi. Apakah aku punya hak untuk menolak? Luan bertanya dengan ekspresi dingin. Tidak. Liu Yi tersenyum dan berkata, Saya hanya memberitahu Anda bahwa ini bukan bisnis yang merugi. Saya juga akan memberi Anda hadiah, itu saja. Luan mengerutkan kening, wajahnya suram. Tapi setelah tiga napas, wajahnya tiba-tiba menjadi tenang, dan alisnya yang cemberut juga mengendur. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia membungkuh dan mengambil botol di tanah. Bagaimana dengan Zhou Chengkun? Luan memandang Liu Yi dan bertanya dengan tenang. Aku akan membantumu melawan. Aku masih punya hak untuk bicara. Liu Yi tersenyum, menunjukkan ekspresi lega, dan berkata, Dan setelah kamar dagang Starfire dihancurkan, Apakah Anda masih perlu mengkhawatirkan Zhou Chengkun? Luan sedikit mengangguk, dengan hati-hati meletakkan botol di tangannya, menatap Liu Yi, dan bertanya, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sempurnakan pil penambah konstitusi, kata Liu Yi. Berapa banyak? Seratus. Luan terkejut, dan alisnya menegang. Bagaimanapun, seratus pil bukanlah jumlah yang kecil. Dia telah memurnikan dua pil tempo hari sepanjang malam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan seratus pil? Aku tidak menerima jawaban tidak, kata Liu Yi tiba-tiba. Hati Luan tenggelam, dan dia menatap Liu Yi. Melihat wajahnya yang tidak menunjukkan ruang untuk negosiasi, dia mengangguk dan berkata, Oke, tapi aku butuh waktu. Dalam setengah bulan, kata Liu Yi. Itu tidak mungkin. Luan mengerutkan kening dan berkata langsung, Aku bisa memurnikan dua pil paling banyak sehari. Aku tidak bisa menyelesaikannya dalam setengah bulan. Itu urusanmu. Liu Yi tersenyum, mengangkat bahu, dan berkata, Jangan lupa, kamu hanya punya dua penawar racun. Jika kamu tidak memberiku seratus pil penambah konstitusi, teman sekelasmu akan mati. Luan mendengar ini, dan tinjunya langsung mengepal, membuat suara, berderit. Liu Yi tersenyum, mengabaikan reaksi Luan, dan bertanya dengan provokatif, Apakah ada masalah? Luan menatap Liu Yi. Dia tidak mengerti mengapa wanita cantik seperti itu begitu kejam. Tapi dia tidak punya pilihan selain menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, Oke, itu benar. Liu Yi menunjukkan senyum bahagia, melambai dan berkata, Mengenai materi, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke asrama Anda. Untuk mencegah Anda gagal, saya akan memberi Anda seratus lima puluh poin materi untuk menyempurnakan pil penambah konstitusi. Jika Anda memperbaiki lebih banyak, Anda dapat menyimpannya sendiri. Apakah saya sangat tulus? Petik dua, Petik dua. Luan mengerutkan kening, melihat wanita yang tersenyum ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah ada yang lain? Luan tidak ingin terus tinggal di kamar yang sama dengan wanita ini, mengerutkan kening. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Tidak saat ini, Liu Yi tersenyum dan berkata, Jika ada sesuatu di masa depan, saya akan memberi tahu Anda. Luan mengangguk, berbalik dan berjalan menuju pintu. Ketika dia menekan pegangannya, dia menemukan bahwa pintunya tidak lagi tertutup, tetapi terbuka. Luan mengerutkan kening, menghentikan langkahnya, dan kembali menatap Liu Yi. Aku hanya memurnikan pil untukmu. Mata Luan yang dalam menatap Liu Yi, dan berkata dengan serius, Aku tidak akan pernah melakukan apapun seperti membakar, membunuh, dan menjarah. Liu Yi terkejut, melihat ke arah anak laki-laki kurus dan malu di pintu, matanya yang tegas membuatnya merasakan sedikit keanehan. Bagaimana jika aku ingin kau membunuh seseorang? Liu Yi tersenyum, mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku akan melawanmu sampai mati. Kata Luan, suaranya yang berat tidak membuatnya terdengar seperti sedang bercanda. Kata-kata ini membuat Liu Yi mengerutkan kening. Keduanya saling memandang di ruangan yang berantakan, dan untuk beberapa tarikan napas, tak satu pun dari mereka bergerak. Itu tergantung pada suasana hati saya. Tiba-tiba, Liu Yi berkata, dengan senyum yang tak terlukiskan di wajahnya. Alis Luan bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Langkah kaki dari koridor semakin jauh, Liu Yi berdiri di kantor yang berantakan, memegangi dagunya yang indah sambil berpikir. Pada saat ini, sesosok muncul entah dari mana, terlihat sangat aneh, dan datang ke sisi Liu Yi. Bisakah dia menurut? Suara pria itu sangat membosankan, dan dia bertanya. Liu Yi tidak mengangkat kepalanya untuk melihat orang ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ekspresi bingung, sulit dikatakan. Dia berbeda dari pemuda biasa. Dia merasa seperti rubah tua. Anak-anak orang miskin mengurus keluarga lebih awal. Bukankah informasi mengatakan bahwa dia datang ke Meteor Trail City untuk mencari perlindungan dengan kerabatnya. Itu bisa dimengerti. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Oh benar. Liu Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke pria itu dan bertanya, apakah kamu sudah tahu siapa kerabatnya? Tidak. Pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku sudah bertanya-tanya. Setelah anak ini memasuki Meteor Trail City, dia langsung masuk ke akademi. Dia tidak pergi ke mana-mana, juga tidak mencari siapapun. Liu Yi mengerutkan kening saat mendengar ini. Setelah sekian lama, dia berkata, dia mungkin berbohong. Pria itu tercengang dan bertanya, apa gunanya berbohong? Aku tidak tahu. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Rambut panjangnya sangat hitam di pundaknya saat dia berkata, aku masih perlu menyelidikinya. Pria itu menatap Liu Yi yang sedang merenung dan tidak mengganggunya. Dia tahu bahwa dalam hal kecerdasan, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Liu Yi. Namun, ketika Liu Yi membutuhkannya, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantunya. Tanda pisah-tanda pisah. Di Meteor Trail Academy, Luan berlari jauh-jauh. Seluruh tubuhnya basah kuyuk dan berlumuran lumpur, membuat Luan terlihat sangat sengsara. Dia menarik perhatian semua orang saat dia berlari, membuat mereka penasaran. Arah yang dilalui Luan tidak lain adalah rumah sakit. Jika Gao Dasan benar-benar diracun, maka dia seharusnya sudah dikirim ke rumah sakit sekarang. Karena itu, dia langsung bergegas ke rumah sakit untuk mengirimkan penawarnya. Saat sampai di rumah sakit, Gao Dasan, Li Dong Shi, dan yang lainnya memang ada di sana. Namun, Li Shao Sheng, yang dikenal Luan, tidak ada di sana. Yang merawat Gao Dasan adalah dokter lain. Benar saja, Gao Dasan sedang meraung keras di tempat tidur. Wajahnya sudah berubah menjadi ungu tua, dan kukunya telah menggores lehernya, meninggalkan bekas darah. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahannya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Para dokter juga tidak berdaya, dan sekelompok orang menjadi bingung. Minggir, Luan dengan cepat mendorong orang-orang menjauh dan menerobos kerumunan ke samping tempat tidur. Ketika Li Dong Shi melihat Luan telah tiba, dia benar-benar merasa lega dan berkata dengan suara bergetar, Luan, akhirnya kamu datang. Luan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Li Dong Shi. Dia mengeluarkan botol porselen, mengeluarkan penawarnya, dan meletakkannya di mulut Gao Dasan. Gao Dasan yang sedang berteriak merasakan sesuatu di mulutnya dan menelannya tanpa sadar. Namun, tidak lama setelah dia menelannya, dia menjadi tenang. Segera, Gao Dasan tertidur lelap. Li Dong Shi dan yang lainnya menghela nafas lega dan duduk di tanah. Apa yang sedang terjadi? Li Dong Shi mau tidak mau bertanya pada Luan. 75. Di rumah sakit. Luan menoleh dan menatap Li Dong Shi yang bingung. Dia menarik nafas ringan dan berkata, Saya tidak tahu. Saya memberinya obat penyembuh yang diberikan kepada saya oleh orang lain. Saya mencobanya sebagai pilihan terakhir, tetapi saya tidak berharap itu efektif. Li Dong Shi tercengang, tapi dia tidak meragukan Luan. Dia menganggup dan berkata, Untungnya, sepertinya Dasan juga diberkati oleh para dewa. Dia sangat beruntung. Luan tidak menjawab. Dia menoleh untuk melihat Gaudasan yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Dia perlahan bangkit dan berkata dengan lembut kepada Li Dong Shi, Saat dia bangun, kamu bisa mengirimnya kembali. Ah, oke. Li Dong Shi dengan cepat merespons. Tetapi melihat Luan, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang terjadi padamu? Mengapa Anda dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Hmm, Luan sedikit mengernyit dan kemudian santai. Dia tersenyum dan berkata, Saya baru saja pergi ke pegunungan Gongsu dan tanpa sengaja jatuh ke sungai. Li Dong Shi memandang Luan dengan canggung, melambaikan tangannya dan berkata, Kalau begitu kamu harus segera mengganti pakaianmu. Tidak baik jika kamu masuk angin. Oke, Luan berkata sambil tersenyum, Aku akan kembali sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Luan segera pergi. Berjalan keluar dari rumah sakit, Luan dengan cepat bola balik melewati sekolah. Dia tidak peduli dengan tatapan orang lain dan kembali ke asrama dengan kecepatan tercepat. Asrama itu kosong. Pintu Fuyu juga tertutup. Tapi Luan tidak terlalu banyak berpikir. Dia segera melepas pakaiannya dan bergegas untuk mandi. Guyuran Air mengalir deras ke tubuhnya dan Luan membasu semua debu di tubuhnya. Setelah lebih dari setengah bulan berlatih, penempaan tubuh yang menyakitkan setiap hari membuat tubuhnya semakin kuat. Tapi itu tidak dibesar-besarkan, itu sangat indah. Setiap otot memiliki proporsi yang baik. Hanya ketika dia melepas pakaiannya, itu bisa dilihat. Ketika dia mengenakan pakaian, itu bahkan sedikit tipis. Luan menundukkan kepalanya dan merenung. Dia tidak bermaksud memberitahu Gao Dasan tentang keracunan itu karena dia tahu bahwa fokus masalah ini bukan pada dirinya, tetapi pada dirinya sendiri. Dasan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya, dan wanita itu tidak membohonginya. Dia benar-benar telah meracuni Dasan-Dasan. Berdasarkan metode wanita itu, dia mungkin memiliki 10 ribu cara untuk meracuni Gao Dasan. Setelah mandi, Luan mengenakan satu set pakaian bersih. Berdiri di depan cermin, Luan menyebabkan rambutnya dan menatap dahinya, yang hanya tersisa sedikit bekas luka. Kecepatan pemulihannya masih sangat cepat, sangat cepat bahkan dia merasa aneh. Namun, hal semacam ini telah terjadi sejak dia masih muda, dan dia sudah lama menerimanya. Setelah meletakkan rambutnya, dia kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Kali ini ia benar-benar lelah. Menutup matanya, dia bahkan tidak perlu berpura-pura tidur karena dia langsung tertidur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di lautan kesadarannya, kegelapan tetap ada. Setiap gumpalan kegelapan tidak ada habisnya, dan semuanya terhubung bersama. Semuanya tidak dapat dipisahkan, dan tidak ada yang dilupakan. Luan datang ke sini lagi dan berjalan di ruang gelap. Dia sudah terbiasa dengan semuanya di sini. Tidak lama setelah dia keluar, orang dalam kabut hitam itu muncul. Kali ini, tanpa menunggu orang dalam kabut hitam berbicara, Luan berbicara terlebih dahulu. Lihatlah apa yang terjadi pagi ini. Orang dalam kabut hitam tertegun. Kemudian, dia sedikit mengernyit dan menutup matanya. Setelah hanya tiga napas, orang dalam kabut hitam membuka matanya dan menatap Luan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Orang dalam kabut hitam itu bertanya. Ekspresi Luan serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, solusinya. Mendengar ini, orang dalam kabut hitam mengerutkan kening dan menatap Luan dengan sedikit kekecewaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu mengandalkanku. Kamu bahkan membutuhkan bantuanku untuk hal semacam ini. Saya akan mengatakannya lagi. Saya dapat mengajari Anda cara menjadi lebih kuat, tetapi saya tidak akan pernah membantu Anda memecahkan masalah Anda. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika itu masalah saya sendiri, saya pasti tidak akan meminta bantuan Anda. Namun, masalah ini menyangkut teman saya. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Jadi, kekecewaan pada suara orang dalam kabut hitam itu bahkan lebih jelas. Dia bertanya, kamu tidak percaya diri dalam menyelesaikan masalah ini, jadi kamu datang kepadaku untuk menyelesaikannya. Petik 2. Petik 2. Luan menatap orang dalam kabut hitam dan kerutannya semakin dalam. Saya ingin menciptakan orang yang kuat, orang yang sangat kuat. Suara orang dalam kabut hitam penuh ketidakpedulian, tanpa jejak emosi. Dia berkata dengan dingin, bukan orang yang meminta bantuan orang lain ketika dia dalam kesulitan. Jangan membuatku merasa bahwa aku menyanyiakan waktuku untukmu. Kalau tidak, saya pasti akan berubah menjadi orang lain. Kerutan Luan semakin dalam saat dia mendengar ini. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Orang yang sangat kuat akan selalu mengambil satu langkah pada satu waktu. Tidak ada yang berpikir untuk mengandalkan orang lain. Orang dalam kabut hitam berkata dengan samar, adapun kamu, tidak hanya kekuatanmu jauh dari orang yang sangat kuat, bahkan pikiranmu juga sama. Petik 2. Petik 2. Sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan hari ini. Orang dalam kabut hitam memandang Luan yang pendiam dan berkata, kamu bisa tidur nyenyak. Aku harap ketika kamu datang kepadaku lagi di masa depan, kamu tidak akan pernah meminta bantuanku. Setelah mengatakan ini, sosok hitam orang dalam kabut hitam menghilang dalam sekejap. Ruang gelap juga kabur dalam sekejap. Kegelapan di sekitarnya berubah menjadi putih menyelaukan. Luan benar-benar tertidur lelap untuk pertama kalinya dalam setengah bulan. Tanda pisah, tanda pisah. Saat malam menjelang, langit berangsur-angsur dipenuhi awan api. Pemandangan senja yang indah sangat mempesona. Banyak orang tidak bisa tidak berhenti untuk mengaguminya. Saat ini, Luan terpesona oleh sinar matahari yang menyelaukan. Dia perlahan mengangkat tangannya untuk memblokirnya dan kemudian perlahan membuka matanya. Ketika dia perlahan duduk dari tempat tidur dan melihat keluar jendela, dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat matahari terbenam di barat. Dia benar-benar tidur sepanjang hari. Luan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Kekacauan di benaknya membuatnya merasa sangat berat, tetapi ada juga pelepasan yang tak terlukiskan. Setengah bulan kultivasi tanpa henti telah membuatnya lelah secara fisik dan mental. Tidur siang ini bisa dianggap sebagai istirahat terbaik yang pernah dia miliki. Dia bangkit dan melompat dari tempat tidur. Dia mendorong membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. Fuyu sedang duduk di meja makan malam. Ini membuatnya terpana. Fuyu selama ini sulit dipahami, jadi dia agak terkejut melihat dia duduk diam di depannya tiba-tiba. Luan melirik ke meja. Jelas ada lebih banyak makanan di atas meja. Perutnya juga keroncongan. Dia segera berjalan dan duduk. Dia berkata, Apakah ini untukku? Fuyu menatap Luan. Wajahnya yang cantik membuat Luan merasa dirinya adalah ciptaan dewa. Dia berkata dengan dingin, Atau haruskah aku makan sendiri begitu banyak? Luan terkejut. Tapi dia tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih. Dengan itu, dia mengambil mangkuk dan sumpit dan makan bersama. Tapi cara dia makan sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum datang ke asrama ini, Luan selalu makan seperti serigala dan harimau. Dia makan seperti sedang berjuang untuk hidupnya. Tidak ada jalan lain. Dia dulu adalah hal yang paling bahagia ketika dia bisa makan. Setelah makan, dia tidak sabar untuk menjilat semua rasa dari tangannya. Dan sekarang, kecepatan makannya juga menjadi lebih lambat. Alasannya tak lain adalah Fuyu. Fuyu terlalu cantik. Bahkan ketika dia sedang makan, dia tidak mengurangi kecantikannya. Menghadapi gadis cantik seperti itu, Luan perlahan merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu mengecewakan. Itu bertentangan dengan rasa estetika gambar. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk belajar dari Fuyu. Dia menjadi pendiam sedikit demi sedikit. Tapi ada satu hal yang Luan tidak pernah ubah. Artinya, dia tidak akan meninggalkan makanan apapun. Sekalipun itu sebutir beras atau daun sayur, dia tidak akan pernah membuangnya. Dia telah banyak menderita. Dia tahu bahwa sebutir beras adalah kemewahan bagi semua budak. Setelah makan malam, Luan berinisiatif mencuci mangkuk dan sumpit. Saat kembali ke ruang tamu, Fuyu masih duduk di sofa. Dia sedang membaca buku karena bosan. Luan berjalan melewatinya. Fuyu bahkan tidak melihat ke arahnya. Luan tahu bahwa Fuyu tidak ingin dia mengganggunya. Jadi dia mencoba berjingkat ke kamar. Cincin interspatial Anda, Fuyu tiba-tiba berkata. Luan terkejut. Dia dengan cepat melihat kembali ke Fuyu dan bertanya dengan heran, apa? Garis pandang Fuyu akhirnya menjauh dari buku itu. Dia memandang Luan dan kemudian melihat ke meja kopi. Dia dengan acu-ta'acu berkata, pada sore hari, seseorang memberimu cincin interspatial. Luan terkejut. Mengikuti pandangan Fuyu, dia melihat ke meja kopi. Benar saja, dia menemukan sebuah cincin di atas meja kopi. Cincin itu diukir dengan simbol dan pola yang aneh. Itu memancarkan cahaya kuno dan tenang. 76. Cincin antar ruang. Luan belum pernah mendengar hal semacam ini. Dia berjalan ke sisi meja teh dan membungku untuk mengambil cincin itu. Dia berulang kali melihatnya tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Fuyu dan bertanya dengan bingung, apa itu cincin interspatial? Dia melihat alis Fuyu berkerut. Dia memandang Luan seolah-olah melihat orang idiot dan berkata, itu cincin yang bisa menyimpan barang. Ini gudang portabel. Luan tertegun. Dia dengan cepat melihat cincin di tangannya. Dia tidak menyangka cincin sekecil itu bisa digunakan sebagai gudang. Melihat tatapan bingung Luan, Fuyu tahu bahwa dia pasti tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia harus melanjutkan, ini adalah cincin interspatial baru. Ada penghalang ruang sederhana di atasnya. Selama Anda memakai cincin itu, itu akan hilang secara otomatis. Anda juga dapat menjelajahi hal-hal di dalamnya. Ketika Luan mendengar ini, dia masih agak bingung. Namun, saat dia melihat cincin di tangannya, dia sudah tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa memberinya benda ini adalah Liu Yi. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan perlahan meletakkan cincin di jari telunjuk kirinya dan menunggu dengan sabar. Setelah tiga tarikan nafas, dia melihat simbol pada cincin itu sedikit menyala. Itu benar-benar bergerak dan dengan cepat dipasang kembali menjadi penampilan lain. Kali ini, semuanya menjadi alami. Pada saat yang sama, lampu pada cincin itu menghilang dan berubah menjadi cincin besi biasa. Ketika Luan sedikit menggerakkan pikirannya, dia tiba-tiba melihat semua yang ada di atas ring dengan jelas. Ruang di dalam cincin itu tidak besar, tapi jelas tidak kecil. Dan di dalam, empat bahan yang sangat berbeda ditumpuk bersama seperti gunung kecil. Tentu saja. Luan mengerutkan kening. Wajahnya memancarkan kemarahan. Meski sekilas, perubahanmu tidak luput dari pandangan Fuyu. Tapi Fuyu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menundukkan kepalanya dan terus membaca buku itu. Luan meletakkan tangannya, menatap Fuyu, tersenyum dan berkata, Aku akan keluar. Fuyu menatap Luan dan melanjutkan membaca bukunya. Matanya sepertinya memberitahu Luan, Apa hubungannya denganku? Apakah kamu pergi keluar atau tidak? Luan memiliki ekspresi canggung di wajahnya saat dia dengan cepat meninggalkan asrama. Ketika pintu ditutup, Fuyu perlahan meletakkan bukunya dan menoleh untuk melihat ke pintu dengan ekspresi bingung. 150 bahan untuk membuat pil penambah konstitusi. Apa yang ingin dia lakukan? Fuyu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lemah. Pada saat ini, cincin di jari manis kiri Fuyu tiba-tiba menyala. Fuyu terkejut. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa permata yang bertatahkan cincin itu memancarkan cahaya berwarna-warni. Betapa merepotkan, Fuyu mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Dia dengan lembut menyentuh cincin itu dengan tangan kanannya. Segera, cahaya dari cincin itu ditekan secara paksa dan secara bertahap diredupkan hingga menghilang. Kemudian, Fuyu berbalik untuk melihat ke pintu lagi, ke arah di mana Luan menghilang. Rahasia apa yang dia miliki? Fuyu merenung. Ini adalah sesuatu yang dia ingin tahu. Tanda pisah-tanda pisah. Malam tiba dan roda es menggantung di udara. Dunia jatuh ke dalam kegelapan dan Meteor Trail City menyala lagi. Namun, meski lampu di Meteor Trail Academy terang, Pegunungan Gongsu gelap. Pegunungan Gongsu terletak di tepi Meteor Trail City. Selain cahaya bulan, tidak ada cahaya lain. Di hutan, sesosok tubuh dengan cepat mendaki gunung. Itu Luan. Akademi itu tidak dekat dengan Pegunungan Gongsu, jadi sudah larut malam ketika dia sampai di gunung. Dia datang ke tempat terpencil yang telah dia temukan dengan hati-hati. Bahkan orang-orang dari Serikat Perburuan tidak akan datang ke sini. Itu adalah tempat terbaik baginya untuk memperbaiki pil. Seratus pil penambah konstitusi membuatnya sulit bernapas. Malam itu, dia memurnikan total dua pil penambah konstitusi. Butuh delapan jam dan banyak kekuatan mental. Bahkan memurnikan dua pil dalam sehari membuatnya stres, apalagi setengah bulan. Ini mengurangi waktu lebih dari dua per tiga. Ini berarti dia harus memurnikan pil siang dan malam selama 24 jam sehari. Prasyaratnya adalah dia tidak boleh membuat kesalahan. Dan semua ini hampir tidak mungkin dia capai. Luan bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Apakah dia sengaja mempersulitnya? Atau apakah dia benar-benar harus menyelesaikannya? Tapi bagaimanapun juga, dia harus merencanakan skenario terburuk. Tidak peduli apa, dia harus tinggal di pegunungan selama setengah bulan berikutnya. Dengan pikiran, Luan sekali lagi melihat empat bukit kecil di cincin luar angkasa. Dengan pemikiran lain, empat sinar cahaya menyembur keluar dari ring dan mendarat di tanah. Watan Oki, embun kolam jernih hijau, rumput yisin, dan bunga murbei. Keempat materi ini muncul lagi. Terakhir kali dia melihat mereka, Luan dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi kali ini, ada beban yang tak terlukiskan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia mengeluarkan pisau kecil dan dengan hati-hati menggali lubang di Watan Oki. Kemudian, dia perlahan menuangkan Green Clear Pondew ke dalamnya. Tiba-tiba, aroma menyegarkan tercium. Semangat Luan terangkat. Tapi Luan tidak punya waktu untuk menikmatinya. Karena efek obat dari Green Clear Pondew akan segera bekerja. Api suci surga ke-9 muncul di tangan kanannya. Dengan telapak tangannya menghadap ke bawah, nyala api perlahan mendekati Green Clear Pondew. Sama seperti pemurnian sebelumnya, langkah pertama ini membutuhkan kontrol yang sangat besar. Itu juga merupakan proses yang menghabiskan banyak energi mental. Sedikit api yang menyentuh Watan Oki akan membakarnya seketika. Dan jika ada celah antara api dan Watan Oki, efek obat dari Green Clear Pondew yang mendidih akan cepat menguap. Ini adalah titik kontrol yang kritis. Itu sangat sulit. Yang lebih buruk adalah semua alkemis memurnikan pil di ruangan paling sunyi. Tidak ada gangguan, tapi Luan berada di pegunungan Gongsu. Tidak hanya dia harus waspada terhadap binatang buas yang bisa muncul kapan saja, tetapi yang lebih penting, angin yang terus berubah arah. Apalagi malam ini, entah kenapa, gayanya begitu besar hingga nyala api nyaris tak terkendali. Luan hanya bisa mengatupkan giginya dan secara paksa mengendalikannya. Dia bahkan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi angin agar api tidak memancarkan efek obat dan berusaha untuk tidak menyentuh Watan Oki. Namun, Luan tidak pernah berpikir untuk melepaskan standar dan kehilangan beberapa efek obat untuk memastikan tingkat keberhasilannya. Bahkan jika Liu Yi yang memaksanya untuk membuatnya. Akhirnya, Green Clear Pondew benar-benar mendidih. Luan menghela napas lega. Menjaga tubuhnya stabil, dia dengan hati-hati mengambil rumput Yixin dan perlahan meletakkannya di tepi Watan Oki. Tiba-tiba, Green Clear Pondew yang mendidih menjadi tenang. Bahkan tidak ada riak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Embun kolam jernih hijau di bawah api suci surga ke-9 menjadi mendidih lagi. Pada saat yang sama, itu ditutupi dengan sedikit cahaya. Itu seperti bintang-bintang di langit malam. Itu sangat indah. Luan tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia dengan cepat meletakkan bahan terakhir, Bunga Murbei, pada Green Clear Pondew yang mendidih. Segera, Bunga Murbei benar-benar ditelan dan dilelekan oleh Green Clear Pondew. Kemudian, embun kolam jernih hijau menjadi ganas. Embun kolam jernih hijau yang mendidih hampir menyembur keluar dari Watan Oki. Luan juga tahu bahwa sekarang adalah masa tersulit dalam alkimia. Api suci surga ke-9 di tangannya tiba-tiba menjadi lebih kuat, menekan embun kolam jernih hijau. Itu tidak membiarkan jejaknya keluar. Bahkan jejak kabut tidak akan bocor. Pada saat yang sama, Luan dengan cepat meletakkan tangan kirinya di bawah Watan Oki. Tiba-tiba Deep Ice menutupi permukaan Watan Oki. Rasa dingin yang kuat dengan cepat mendinginkan Watan Oki yang terbakar. Langkah terakhir adalah memadatkan cairan menjadi pil. Itu adalah proses yang sangat memakan waktu dan melelahkan. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip. Itu sepi seperti biasa. Tanda pisah-tanda pisah. Setengah bulan kemudian. Larut malam. Tidak ada awan di langit. Cahaya bulan bersinar melalui celah di dahan dan daun di tanah pegunungan Gongsu. Tupai di pohon dan kelinci di tanah sedang tidur nyenyak di lubangnya. Di langit malam yang sunyi, hanya sesosok yang masih bergerak. Di tempat yang sama, Luan mengambil Watan Oki di tanah dan dengan cepat menggali lubang melingkar sempurna dengan pisau. Dia meletakkannya di atas batu di kedua sisi. Dia mengambil Green Clear Pondew dan dengan cepat menuangkannya ke dalam lubang. Di bawah sinar bulan, Green Clear Pondew sangat menyelaukan. Bahkan jika kecepatan penuangannya sangat cepat, dan bahkan melompat tinggi di sisi lain, tidak ada setetes pun yang jatuh di luar. Tanpa jeda, nyala api langsung menekan bagian atas embun kolam jernih hijau. Kali ini, api suci surga ke-9 sangat kuat, terbakar dengan ganas. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat Green Clear Pondew mendidih dalam sekejap. Kemudian, Luan dengan cepat memasukkan rumput Yixin. Setelah beberapa saat tenang, embun kolam jernih hijau mendidih lagi. Tangan Luan bergetar, dan bunga murbei telah menghilang ke dalam embun kolam jernih hijau. Green Clear Pondew yang keras ditekan oleh api suci surga ke-9 yang lebih kuat tanpa jejak celah. Itu bahkan menempel di permukaan Green Clear Pondew, dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengamuk. Pada saat ini, embusan angin bertiup, dan suara siulan yang suram datang dari hutan pegunungan. Cabang-cabang di sekitarnya tertiup angin. Namun, api suci surga ke-9 di tangan Luan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah itu terbuat dari baja. Api suci surga ke-9 yang kuat menekan embun kolam jernih hijau, dan bahkan tangan kanannya menekan ke bawah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tangan Luan sudah menghilang ke dalam watan Oki. Desir. Luan mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah pil obat melayang ke udara. Luan melambaikan tangannya, dan dengan suara, Pak, itu tertangkap di tangannya. Pil penambah konstitusi yang memancarkan aroma obat yang kuat dan bahkan memancarkan panas tergeletak dengan tenang di tangan Luan. Seluruh proses bahkan tidak memakan waktu lebih dari setengah jam. Pil ke-127. Luan memandangi pil obat di tangannya, dan sudut mulutnya akhirnya menunjukkan senyuman puas. Dia berkata, akhirnya selesai. 77. Luan memasukkan pil ke dalam botol. Melihat tumpukan kecil pil di dalam botol, dia tidak bisa menahan nafas lega. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya menghabiskan semua materi yang dimilikinya. Melihat 127 pil penambah konstitusi di depannya, dia merasakan pencapaian. Pada minggu pertama setengah bulan, dia tidak turun gunung sama sekali. Dia tidak pergi ke kelas atau kembali ke asrama. Dia tinggal di pegunungan Gongsu. Ketika dia haus, dia minum beberapa teguk air dari sungai. Ketika dia lapar, dia menangkap beberapa hewan liar untuk dimakan. Minggu pertama terasa menyakitkan karena dia terlalu khawatir tidak bisa menyelesaikan 100 pil. Tidak hanya dia tidak beristirahat dengan baik, kondisi mentalnya juga lesu. Ditambah dengan ketidaksabarannya, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Kemudian, dia membiarkan dirinya beristirahat sebanyak mungkin dan menenangkan diri untuk memperbaiki pilnya sedikit demi sedikit. Dia membangun fondasinya dan tidak membuat kesalahan. Sebaliknya, kecepatannya meningkat sedikit demi sedikit. Pada awalnya, dia membutuhkan waktu 4 jam untuk menyempurnakan pil penambah konstitusi. Setelah seminggu, dia butuh 2 jam. Pada hari ke-10, dia membutuhkan waktu setengah jam. Sekarang, bahkan tidak butuh setengah jam. Luan menghela nafas melihat betapa dia telah meningkat. Lebih penting lagi, meskipun kecepatannya meningkat, pil yang dia sempurnakan sekarang lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi kualitas maupun kualitas. Dapat dikatakan bahwa pil penambah konstitusi adalah puncak dari pil tingkat 1. Kontrol nyala api dan banyak persyaratan lainnya adalah aspek paling dasar dari alkimia. Selain itu, tugas sulit yang tidak disengaja ini justru membuat fondasi alkimianya menjadi sangat kokoh. Memikirkan hal ini, Luan ingat apa yang dikatakan pria dalam kabut hitam itu. Pembangkit tenaga sejati akan selalu mengambil satu langkah pada satu waktu. Tidak ada yang berpikir untuk mengandalkan orang lain. Menundukkan kepalanya, Luan memandangi tangannya yang memerah, yang bahkan dipenuhi luka kecil. Benar saja, pria berkabut hitam itu benar. Jika pria dalam kabut hitam itu benar-benar membantunya, dia tidak akan dipaksa melakukan tugas yang mustahil itu. Dia tidak akan tumbuh begitu banyak. Kali ini, dia lebih menghormati pria berkabut hitam itu. Dan panen setengah bulan tidak hanya membuat alkimianya lebih terampil, tetapi juga membuat kemajuan dalam kekuatannya, yang belum dia kembangkan sebelumnya, dari tingkat 5 surgawi ke tingkat 6 surgawi. Meskipun masih ada dunia yang berbeda dibandingkan ketika dia melewati lima level dalam setengah bulan, itu memungkinkan dia untuk sepenuhnya membiasakan diri dengan tubuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, Luan perlahan berdiri dari tanah. Dia mengurus semua masalah sepele di lapangan, mengeluarkan sebotol penuh 127 pil penambah konstitusi, membaginya menjadi dua botol, dan memasukkannya ke dalam cincin antariksa. Dia tidak sebodoh itu, 27 pil penambah konstitusi juga akan sangat bermanfaat baginya. Mengangkat kepalanya, Luan tersenyum saat melihat langit berbintang dan roda es seperti cermin di langit. Ada kurang dari 4 jam sampai fajar. Dia tidak ragu-ragu dan memanfaatkan malam itu untuk segera turun gunung dan bergegas menuju akademi. Tanda pisah-tanda pisah. Pagi-pagi sekali, Starfire City sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Pasar pagi baru saja dimulai, dan pejalan kaki berjalan mondar-mandir di jalan. Beberapa sedang makan semangkuk pangsit di warung pinggir jalan, sementara yang lain sedang makan semangkuk mie. Semua orang bergegas kemana mereka harus pergi, mempersiapkan pekerjaan hari itu. Sementara itu, di pintu masuk perusahaan perdagangan Starfire, antrean sudah terbentuk di depan semua jendela. Baik individu maupun pedagang sedang menunggu untuk membeli barang. Tidak ada keraguan bahwa bisnis Starfire Trading Form akan selalu menjadi yang terbaik. Di awal kesibukan hari itu, seorang pemuda berpakaian mewah muncul di pintu masuk. Sekilas, dia memberi kesan bahwa dia adalah tuan muda yang mulia. Namun, sekilas, orang ini tidak memiliki temperamen tuan muda bangsawan lainnya. Sebaliknya, dia memiliki temperamen yang sangat tenang. Luan mengenakan pakaian yang dibelikan Fuyu untuknya, yang juga merupakan pakaian favoritnya. Meski dia bisa memakai apa saja, pakaian ini sangat indah. Tidak ada masalah dengan standar estetikanya, jadi dia sangat menyukainya. Setelah melihat-lihat, dia segera menemukan anggota staff yang membawanya menemui Liu Yi terakhir kali. Dia berjalan di depan orang ini dan berkata dengan sopan, Halo, saya mencari Liu Yi. Itu kamu. Wanita itu melirik Luan, mengangguk, dan berkata, Ikuti aku. Dia mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan dengan cara yang sama sampai mereka mencapai lantai empat dan sampai di depan ruangan dari terakhir kali. Setelah berhenti, wanita itu berbalik dan menatap Luan. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Jangan hancurkan kamar kali ini. Wajah Luan berubah canggung saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, Aku akan berhati-hati. Wanita itu melirik Luan lagi dan berjalan pergi dengan tatapan khawatir di matanya. Luan berbalik dan melihat ke pintu yang tertutup di depannya. Kesopanan sebelumnya digantikan oleh ekspresi yang bermartabat. Alisnya secara bertahap berkerut. Dong dong dong. Masuk. Suara wanita yang akrab terdengar. Hati Luan sedikit bergetar. Dia tidak menunda dan mendorong pintu terbuka untuk masuk. Benar saja, Liu Yi sedang duduk di kursi di belakang meja. Namun, dia tidak membaca surat kali ini. Sebaliknya, dia bermain dengan beberapa hal aneh. Ketika dia melihat Luan masuk, dia meletakkan barang-barang di tangannya dan menunjukkan senyum bahagia. Alis Luan berkerut lebih dalam. Dia menutup pintu dan melangkah ke meja Liu Yi. Aku sudah lama menunggumu. Liu Yi bersandar di sandaran kursi dengan tangan bersilang di depan dadanya. Dia menyilangkan kakinya dan berkata dengan suara anggun, Sudahkah kamu menyelesaikan apa yang aku inginkan? Luan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan botol porselen besar dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja di depan Liu Yi. Liu Yi melihat botol di depannya. Dia berdiri dan melepas sumbat dari botol. Segera, aroma pil yang sangat kaya keluar. Dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dia membuka matanya dan mengeluarkan pil dari dalam. Pil penambah konstitusi muncul di tangannya. Pil itu sangat bulat dan halus, tanpa ada benjolan. Seluruh permukaannya sehalus cermin. Lebih penting lagi, warna pil itu sangat murni, yang mengejutkan Liu Yi. Pil penambah konstitusi berwarna coklat. Secara umum, yang beredar di pasaran di Meteor Trail City berwarna coklat muda, seperti tanah. Namun, pil penambah konstitusi di tangannya berwarna coklat tua. Itu adalah coklat murni tanpa bintik-bintik putih. Itu sangat terang sehingga sepertinya bisa memantulkan cahaya. Tanpa perlu memakannya, Liu Yi tahu bahwa efek pil penambah konstitusi ini mungkin jauh lebih kuat daripada pil lainnya. Mungkinkah pil penambah konstitusi yang disempurnakan oleh Wataiki sangat berbeda dengan pil penambah konstitusi biasa? Tiba-tiba, alis Liu Yi menegang. Tatapannya menjadi serius, dan dia bahkan meletakkan pil penambah konstitusi di depannya. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menunjuk ke tengah pil penambah konstitusi dan bertanya, Apa ini? Ketika Luan mendengar ini, dia menoleh. Itu adalah dua garis merah dan putih yang berpotongan dalam pola yang teratur, seperti api dan es. Dia mengangkat matanya dan berkata kepada Liu Yi dengan acuh-ta'acuh, pola ganda es dan api. Pola ganda es dan api. Alis Liu Yi berkerut lebih dalam saat dia bertanya, Apa itu? Pil penambah konstitusi tidak memiliki hal seperti itu. Kali ini, Luan yang tertegun. Dia hanya menyempurnakan pil penambah konstitusi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang dalam kabut hitam itu. Dia belum pernah melihat seperti apa pil penambah konstitusi lainnya. Mungkinkah apa yang dia sempurnakan selalu salah. Tapi saat dia memakannya, itu memang sangat efektif. Melihat Luan juga tercengang, Liu Yi tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya. Setelah berpikir sejenak, dia langsung memasukkan pil penambah konstitusi di tangannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Luan tercengang saat melihat ini, dan kemudian dia sedikit mengernyit. Pil penambah konstitusi hanya efektif untuk ahli surgawi. Jika seorang guru surgawi memakan pil penambah konstitusi, paling banyak itu akan dapat mengisi kembali kekuatan asal surgawi mereka. Itu akan menjadi pemborosan murni. Namun, semua ini adalah miliknya, jadi dia tidak bisa diganggu untuk peduli. Setelah Liu Yi menelan pil penambah konstitusi, tatapannya menjadi serius saat dia dengan hati-hati merasakan perubahan pada dantiannya. Satu nafas. Dua nafas. Tiga nafas. Tepat ketika Liu Yi berpikir bahwa akan membutuhkan waktu setidaknya setengah batang dupa untuk memberikan efek, matanya tiba-tiba melebar saat dia lengah. Seluruh tubuhnya bahkan gemetar, dan dia hampir bergoyang dan menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri di atas meja. Dia merasakan kekuatan yang sangat keras keluar dari perutnya. Yang satu dingin dan yang lainnya panas, dan itu seperti dua badai yang mendatangkan malapetaka. Kedua kekuatan kuat ini dengan cepat terjalin satu sama lain dan bergegas menuju dantiannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi kekerasan bahkan membuatnya merasa perutnya membengkak. Saat itu mengalir ke dantiannya, seluruh tubuhnya menegang. Dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya di dantiannya. Kekuatan ini bahkan melampaui batas yang bisa ditahan oleh dantiannya, dan itu mendatangkan malapetaka dengan cepat. Namun, malapetaka semacam ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada organ dalamnya. Setelah dantiannya tidak dapat menahannya, dua ekstrim es dan api langsung menyapu seluruh tubuhnya dan bahkan mengalir ke otaknya, membuat Liu Yi merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Sangat kuat. Liu Yi kaget saat merasakan perubahan di tubuhnya. Secara umum, pil penambah konstitusi hanya bisa membuatnya merasa bahwa dantiannya setengah penuh, tetapi pil penambah konstitusi ini telah melebihi harapannya. Dengan kata lain, khasiat pil penambah konstitusi ini lebih dari dua kali lebih kuat dari pil penambah konstitusi lainnya. Memikirkan hal ini, Liu Yi hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Awalnya, dia hanya dengan santai mengatakan seratus pil agar Luan tidak malas. Namun, semuanya sekarang jauh melebihi harapannya. Sepertinya penilaiannya terhadap pemuda ini masih terlalu rendah. Bagaimana itu? Luan memandang Liu Yi yang terkejut dan berkata dengan sedikit cemberut, seratus pil, tidak kurang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menghitungnya. Saat dia berbicara, Luan teringat sesuatu. Dia melepas cincin ruang di jarinya dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata dengan suara berat, dan cincinmu. Liu Yi memandang Luan yang bermusuhan dan mengerutkan kening. Melihat pemuda ini memiliki begitu banyak potensi, dia tiba-tiba ingin berubah pikiran. Tidak dibutuhkan, Liu Yi tersenyum dan berkata dengan tenang, aku percaya padamu. Di mana penawarnya, Luan bertanya dengan cemberut. Tidak perlu terburu-buru, Liu Yi menyisir rambutnya yang panjang ke belakang telinganya dan berkata sambil tersenyum, ada yang ingin kubicarakan denganmu. 78. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan mengerutkan kening. Pikiran jahat macam apa yang dimiliki wanita ini? Luan segera menatap Liu Yi dengan ekspresi waspada. Saat Liu Yi melihat ekspresi Luan, dia hanya tersenyum dan berjalan keluar dari belakang meja. Dia bahkan membawa kursi di belakang Luan dan berkata dengan lembut sambil tersenyum, duduk. Luan mengerutkan kening saat dia menatap Liu Yi. Setelah merenung sejenak, dia duduk. Apa itu? Luan bertanya dengan suara berat. Harus kuakui aku meremehkan kemampuan alkimiamu. Liu Yi berkata dengan senyum di wajahnya, suaranya senyaman angin sepoi-sepoi, kekuatanmu tidak kalah dengan siapapun di Star Firesity, dan menyinggung seorang apoteker minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Dengan itu, Liu Yi dengan santai membuka lacinya dan mengeluarkan botol obat. Dia meletakkannya di depan Luan dan berkata sambil tersenyum, ini adalah penawar untuk Gao Daoshan, penawar untuk selamanya. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yi. Kerutannya mewakili ketidakpercayaannya. Setelah berpikir sejenak, dia tetap mengambil botol obat itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Liu Yi terkejut saat melihat ini. Dia mengulurkan tangan dan mendorong cincin di atas meja ke depan dan berkata, ambil cincin spasial ini. Perlakukan itu sebagai permintaan maafku. Luan terkejut. Melihat cincin di depannya, dia sangat memahami kenyamanan benda ini, tetapi dia masih mengangkat kepalanya dan berkata kepada Liu Yi tanpa ragu, aku tidak menginginkan barang-barangmu. Liu Yi mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Luan masih dipenuhi permusuhan terhadapnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu perlakukan itu seperti saya meminjamkannya kepada Anda. Dengarkan apa yang harus saya katakan terlebih dahulu. Anda dapat mempertimbangkan apakah Anda menginginkannya atau tidak. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat Luan yang diam, Liu Yi hanya bisa menghela nafas. Orang-orang saat ini semakin sulit untuk dihadapi. Bahkan anak laki-laki seperti itu sangat dijaga. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akui bahwa saya ingin menggunakan Anda sebelumnya, tetapi sekarang saya ingin bekerja sama dengan Anda. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Luan, Liu Yi berjalan mengitari meja dan datang ke sisi Luan. Dia bersandar di meja dan duduk, memperlihatkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Dia berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tujuan saya adalah untuk menghancurkan perusahaan perdagangan Starfire. Dan untuk menghancurkan perusahaan perdagangan, saya perlu mengetahui fondasinya. Tahukah Anda mengapa perusahaan perdagangan Starfire begitu dominan? Luan mengerutkan kening. Dia masih menjadi budak sebulan yang lalu. Bagaimana dia bisa tahu apa-apa tentang bisnis? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Itu kekuatan, kata Liu Yi dengan lemah. Bukan kekuatan ekonomi, tetapi kekuatan guru surgawi. Mendengar ini, alis Luan berangsur-angsur berkerut saat dia mendengarkan dengan cermat. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Ini adalah kebenaran abadi. Bahkan kediaman Tuan Kota juga sama. Mengapa rumah Tuan Kota bisa begitu dominan? Itu karena rumah Tuan Kota memiliki ahli terkuat di kota Starfire dan sekelompok pengikut terkemuka. Tidak ada yang berani melawan kekuatan mereka yang kuat. Itu sebabnya mereka memiliki hak mutlak untuk berbicara. Dan pemilik perusahaan perdagangan Starfire, ayah Zhou Chengkun, Zhou Kingshan, hanyalah master surgawi tingkat menengah level 2. Namun, kekuatannya masih luar biasa. Dia bisa menduduki peringkat 5 besar di Starfire City. Tapi mengapa hanya Zhou Kingshan yang bisa melakukan begitu banyak? Alasannya sederhana. Dia mengendalikan seseorang. Pada titik ini, Liu Yi berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, seorang alkemis. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan terus mendengarkan dengan tenang. Di dunia ini, ada dua jenis orang yang bisa membuat guru surgawi mengikuti. Yang satu adalah guru surgawi yang lebih kuat dari mereka, dan yang lainnya adalah seorang alkemis. Liu Yi melanjutkan, tidak peduli siapa yang mereka ikuti, pasti ada manfaatnya. Seorang guru surgawi yang kuat dapat memberi mereka rasa aman, dan seorang alkemis dapat memberi mereka kemungkinan untuk maju. Oleh karena itu, perusahaan perdagangan Starfire menarik setengah dari master surgawi yang menganggur di kota Starfire dengan alkemis ini. Alis Liu Yi berangsur-angsur berkerut saat dia berkata, mengandalkan master surgawi ini, firma perdagangan Starfire dapat mencapai levelnya saat ini selangkah demi selangkah. Lu An asyik mendengarkan, dia tidak menyangka seorang alkemis memiliki karisma seperti itu. Pada saat ini, Liu Yi menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara serius, oleh karena itu, kita harus mengerjakan ini. Lu An terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Yi. Aku pernah mengirim seseorang untuk membunuh alkemis itu, tetapi orang tua Zhou Qingxian itu terlalu berhati-hati. Dapat dikatakan bahwa dia mengawasi alkemis itu dengan sempurna. Bahkan dengan statusku saat ini, aku tidak bisa dekat dengannya, apalagi orang-orang yang ingin membunuhnya. Liu Yi mengerutkan kening saat dia berkata, oleh karena itu, jalan ini tidak akan berhasil. Kita hanya bisa mencari guru surgawi yang sebanding dengannya. Orang tua dari Akademi Starfire adalah pilihan pertama, tetapi orang tua itu keras kepala. Tidak ada manfaat yang bisa menggerakkan dia. Seolah-olah dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk meneliti ramuan. Saya pribadi mengunjunginya enam kali, tetapi pada akhirnya, saya kembali dengan tangan kosong. Alis Liu Yi terjalin erat, tapi tiba-tiba menjadi rileks. Dia menoleh untuk melihat Lu An dan berkata sambil tersenyum, Saat aku akan menyerah, kamu muncul. Namun, Alis Lu An semakin berkerut. Fakta bahwa kamu dapat menyempurnakan pil penambah konstitusi sejauh ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dan keterampilan dasarmu sangat tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa Anda adalah seorang alkemis yang kuat yang dapat menyempurnakan banyak ramuan. Senyum di wajah Liu Yi semakin lebar seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Tunggu. Tepat ketika Liu Yi hendak melanjutkan berbicara, Lu An tiba-tiba berbicara dan menyela semua fantasinya. Dia menatap Liu Yi dan berkata dengan cemberut, Meskipun Anda mungkin tidak mempercayai saya, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa saya hanya tahu cara menyempurnakan pil penambah konstitusi. Benar saja, Liu Yi mengerutkan kening dan menatap Lu An. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lu An. Namun, dia tidak tahu mengapa, tapi setelah melihat mata serius Lu An untuk beberapa saat, dia agak mempercayainya. Dia telah melihat banyak orang, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak kebohongan di mata Lu An. Kamu benar-benar tidak tahu cara memperbaiki. Liu Yi tidak mempercayainya dan bertanya dengan ragu. Benar sekali, kata Lu An dengan cemberut. Jika kamu ingin terus menyempurnakan pil penambah konstitusi, aku masih bisa melakukannya. Namun, jika Anda ingin menyempurnakan ramuan lain, jangan buang waktu Anda untuk saya. Petik 2 Petik 2 Liu Yi menatap ekspresi Lu An untuk waktu yang lama. Setelah berulang kali memastikan bahwa Lu An tidak berbohong, dia memalingkan muka dan terdiam. Apakah seorang apoteker yang hanya tahu cara menyempurnakan pil penambah konstitusi berguna? Meskipun pil penambah konstitusi adalah ramuan tingkat 1 tingkat tinggi, itu hanya berguna untuk ahli surgawi. Itu tidak bisa menarik guru surgawi yang sebenarnya, apalagi guru surgawi tingkat 2. Sebaliknya, beberapa ramuan tingkat rendah lainnya lebih berguna untuk guru surgawi. Tepat saat Liu Yi berpikir, Lu An berdiri dan berkata dengan lembut ke mata Liu Yi yang sedikit terkejut, terima kasih telah memberiku penawarnya. Seratus pil penambah konstitusi ini adalah hadiah karena membantu saya memecahkan masalah Zhou Chengkun. Saya tidak ingin cincin itu. Di masa depan, Anda dan saya akan mengurus urusan kita sendiri dan tidak akan bertemu satu sama lain. Setelah mengatakan itu, Lu An berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Liu Yi tiba-tiba berkata, menyebabkan Lu An berhenti dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Apakah ada yang lain? Lu An mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak tertarik pada orang yang hanya tahu cara menyempurnakan pil penambah konstitusi, kan? Aku tidak tertarik dengan pil penambah konstitusi, kata Liu Yi sambil tersenyum, tapi aku tertarik padamu. Anda tidak tahu cara memperbaiki ramuan lain, bukan. Saya bisa memberi Anda resep dan bahan terbaik. Karena Anda dapat menyempurnakan pil penambah konstitusi, ramuan lain tidak akan menyulitkan Anda. Lu An terkejut. Meskipun dia adalah seorang apoteker yang hanya tahu cara memurnikan pil penambah konstitusi, dia juga tahu betapa berharganya resep obat mujarab jenis tertentu. Wanita ini sebenarnya ingin memberikannya kepadanya. Apakah dia gila? Melihat ekspresi kaget Lu An, Liu Yi tidak merasa begitu sedih. Dia tenang dan berkata, jangan khawatir, saya tidak bermaksud jahat. Berhubungan baik dengan seorang apoteker dengan masa depan yang menjanjikan lebih berharga daripada beberapa lembar kertas. Selain itu, untuk setiap ramuan yang kamu buat, selain biaya bahan, aku hanya akan mengambil 30% dari keuntungan. 70% lainnya akan diberikan kepadamu. Ini adalah rasio yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Liu Yi berjalan di depan Lu An. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Aroma matang dan elegan Liu Yi menyerang hidung Lu An, membuatnya agak terengah-engah. Bagaimana menurutmu, apoteker Lu? Liu Yi mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ketulusanku cukup untuk menggodamu? Setelah melihat ini, Lu An tidak kehilangan akal. Sebaliknya, dia mengerutkan kening bahkan lebih. Setelah berpikir lama, Lu An mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yi. Dia menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, kesepakatan. 79. Dua bulan kemudian, situasi di Meteor Trail City berubah drastis. Dalam kurun waktu singkat dua bulan, sebuah bisnis yang disebut, Kamar Dagang Al-Kaid, bangkit dengan cepat, merebut banyak pasar Meteor Trail City dengan kecepatan kilat. Perubahan ini datang tanpa peringatan apapun, menyebabkan semua orang menjadi sangat khawatir. Kamar Dagang Al-Kaid pertama kali merebut pasar pil. Pertama, itu adalah pil penambah konstitusi. Tidak hanya harganya 30% lebih murah dari pasar, tetapi efeknya juga dua kali lebih baik. Dalam waktu singkat, semua orang mengerumuni Kamar Dagang Al-Kaid, menciptakan momentum yang sangat besar untuk itu. Karena momentum ini, Kamar Dagang Al-Kaid tidak hanya menjadi terkenal di Meteor Trail City, tetapi juga memungkinkan para ahli dan pedagang kota Meteor Trail untuk mendapatkan berita yang pasti, dan itu adalah bahwa Kamar Dagang Al-Kaid telah apoteker yang sangat kuat. Namun, dengan kebangkitan tiba-tiba Kamar Dagang Al-Kaid, tidak hanya para ahli dan pedagang tidak berduyun-duyun ke sana, tetapi mereka juga bersembunyi jauh. Karena tindakan Kamar Dagang Al-Kaid telah menyentuh daging gemuk Kamar Dagang Starfire, bagaimana Kamar Dagang Starfire bisa berdiri dan menonton. Pada malam ketujuh operasi Kamar Dagang Al-Kaid, Kamar Dagang Starfire mengirim sejumlah besar ahli ke kantor pusat Kamar Dagang Al-Kaid. Awalnya, mereka mengira itu akan menjadi pembantaian sepihak, tetapi hasilnya diluar dugaan semua orang. Tidak hanya Kamar Dagang Al-Kaid tidak dibantai, tetapi mereka juga dicocokkan secara seimbang dengan para ahli ini. Dalam satu malam, darah mengalir seperti sungai, menyebabkan orang yang lewat gemetar ketakutan saat melihat noda darah di tanah dan reruntuhan di sekitarnya. Kamar Dagang Al-Kaid melaporkan kasus ini pagi-pagi sekali, dan Rumah Tuan Kota menerima kasus ini. Namun, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam bahwa Rumah Tuan Kota dan Kamar Dagang Starfire bersekongkol, jadi bagaimana mungkin Istana Tuan Kota benar-benar peduli dengan Kamar Dagang Al-Kaid. Namun, sesuatu terjadi yang menyebabkan rahang semua orang jatuh. Kamar Dagang Al-Kaid mengirim sejumlah besar orang ke jalan untuk membuat keributan, mengatakan bahwa Kamar Dagang Starfire sengaja menekan Kamar Dagang Al-Kaid untuk mencegah para ahli dan pedagang kota Meteor Trail menikmati benar-benar murah, pil berkualitas tinggi. Hal ini menyebabkan masa menjadi gelisah, dan mereka secara spontan memboykot Kamar Dagang Starfire. Bisnis Kamar Dagang Starfire yang semula lesu tiba-tiba menjadi kosong. Ini adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya. Di bawah tekanan opini publik, City Lords Mansion tidak punya pilihan selain menekan Starfire Trading Form untuk membuat mereka berperilaku baik. Selain itu, ada banyak ahli menganggur yang telah mendapatkan keuntungan dari Kamar Dagang Al-Kaid. Mereka bahkan secara sukarela menjaga pintu masuk Kamar Dagang Al-Kaid siang dan malam. Ini membuat Kamar Dagang Starfire tidak berani bertindak lancang, dan setiap hari terasa seperti setahun. Setelah tiga hari kebuntuan, Kamar Dagang Starfire menyerah untuk menekan Kamar Dagang Al-Kaid dan mengklaim bahwa mereka bersedia hidup berdampingan dengan Kamar Dagang Al-Kaid. Tidak hanya itu, harga pil penambah konstitusi juga turun drastis. Itu bahkan lebih rendah dari harga Kamar Dagang Al-Kaid. Semua orang tahu bahwa perang harga akan pecah. Saat ini, Kamar Dagang Al-Kaid sudah mulai mendapatkan pijakan di Meteor Trail City. Ketika semua orang mengira itu sudah berakhir, semuanya baru saja dimulai. Kamar Dagang Al-Kaid, yang telah mendapatkan pijakan, mulai merekrut orang-orang yang kuat untuk menjadi konsekrator Kamar Dagang Al-Kaid. Kondisi Kamar Dagang Al-Kaid sangat murah hati. Lebih penting lagi, sikap dan upah mereka cukup untuk memberikan wajah guru surgawi. Ini membuat para guru surgawi merasa sangat hangat di hati mereka. Untuk sementara waktu, para ahli yang menganggur bergabung satu demi satu, dan beberapa bahkan melompat dari Kamar Dagang Starfire Commerce. Pada saat yang sama, Kamar Dagang Al-Kaid berinisiatif mengirim orang untuk mengunjungi berbagai bisnis. Bisnis yang mereka pilih juga sangat tepat sasaran. Mereka tidak bekerja sama dengan Kamar Dagang Starfire dan ditekan oleh mereka, atau mereka bekerja sama dengan mereka tetapi terus-menerus dieksploitasi. Hal ini bisa dikatakan telah menyentuh hati para pelaku bisnis tersebut. Selain itu, Kamar Dagang Al-Kaid menawarkan kondisi kerjasama yang tak terbayangkan. Hampir tidak ada yang menolak. Hanya dalam waktu singkat, Kamar Dagang Al-Kaid benar-benar bergabung dengan banyak bisnis besar, menengah, dan kecil. Itu telah berubah dari bisnis yang hanya menjual pil menjadi raksasa. Kualitas dan kecepatan seperti ini membuat Kamar Dagang Starfire merasa sangat tertekan. Sampai saat ini, Kamar Dagang Al-Kaid telah menjadi Kamar Dagang yang mencakup segalanya. Itu memiliki semua jenis bisnis di bawahnya, dan harganya semuanya lebih murah daripada Kamar Dagang Starfire. Semakin banyak orang mulai terbiasa membeli barang dari Kamar Dagang Al-Kaid. Selain itu, berbagai perbuatan buruk Kamar Dagang Starfire di masa lalu telah lama tidak disukai orang. Apalagi sekarang Kamar Dagang Al-Kaid sudah mulai menyediakan berbagai jenis pil, seperti pil yuan campuran, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi Master Surgawi Level 1. Ada juga pil fungsional, seperti pil api intens, yang untuk sementara dapat memberikan yuan ki api kepada guru Surgawi, pil sungai Surgawi, untuk yuan air-air, dan seterusnya. Efek dari setiap pil jauh lebih baik daripada Kamar Dagang Starfire, menyebabkan semakin banyak ahli bergabung dengan Kamar Dagang Al-Kaid. Setidaknya dalam hal kekuatan, mereka tidak dirugikan. Matahari sudah tinggi di sore hari. Di sebuah kamar di lantai empat kamar Dagang Nakrilite, alis luan berkerut. Telapak tangannya saling berhadapan di depan dadanya, dan di antara kedua telapak tangannya, ada bola cairan yang mengalir bola balik. Luan menggunakan roda nasibnya untuk mengendalikan bola cairan agar melayang di udara. Matanya sangat serius, takut dia akan kehilangan bahkan setetes bola cairan. Akhirnya, bola cairan benar-benar stabil. Setelah membentuk bola air yang tidak lagi berfluktuasi, api mulai menyebar dari tangan kirinya, dan S mulai menyebar dari tangan kanannya. Keduanya perlahan bergerak menuju bola air di udara. Satu yin dan satu yang, menyebabkan kedua ujung bola air mengalami perubahan yang berbeda. Semakin dekat api dan S satu sama lain, semakin tidak stabil bola air itu. Roda nasib harus dikendalikan dengan sekuat tenaga. Alis luan semakin dekat dan dekat, dan mereka hampir mengerutkan kening. Akhirnya, saat air dan api bertabrakan, bola air tidak pecah. Kesuksesan. Hati luan menegang, tapi dia tidak berani santai. Setelah air dan api bergabung, api dan S tidak bergantung satu sama lain, dan mereka mulai berputar mengelilingi bola cairan. Bola cairan menjadi lebih kecil dan lebih kecil dalam perubahan teratur yang konstan antara api dan S, dan secara bertahap berubah dari cairan menjadi padat. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, bola cairan benar-benar menghilang dan berubah menjadi pil ungu kecil. Luan mengendurkan tangannya dan menangkap pil itu dengan satu tangan saat jatuh. Melihat pil ungu di tangannya dan pola S dan api di pil, luan akhirnya menghela nafas lega dan senyuman muncul di wajahnya. Akhirnya, ini sukses. Luan duduk di kursi, memandangi pil yang tidak mudah didapat, dan berkata sambil tersenyum, setidaknya aku tidak membuang waktuku. Nama pil itu adalah, pil empat rasa ganda. Itu terbuat dari dua cairan dan empat bahan berbeda, dan hanya bisa disempurnakan setelah sembilan prosedur berulang. Itu adalah jenis pil tingkat pertama yang terbaik. Dia telah bekerja keras pada pil ini selama seminggu. Dia tidak tahu berapa kali dia gagal dan berapa banyak material yang telah dia hancurkan. Akhirnya, dia berhasil. Memikirkan hal ini, luan tiba-tiba teringat pada Liu Yi. Wanita ini benar-benar rela membelanjakan uang untuknya. Setiap bahan sangat mahal, tapi dia tidak peduli sama sekali. Namun, imbalan setelah menyempurnakannya juga sangat besar. Ini karena pil ganda empat rasa dapat meningkatkan kekuatan Master Surgawi tingkat pertama dengan atribut penuh. Itu bahkan bisa meningkatkan peluang untuk maju ke Master Surgawi tingkat kedua. Itu adalah pil impian dari semua Master Surgawi tingkat pertama. Hanya Starvirate Red Union yang memiliki pil semacam ini. Ini juga alasan utama mengapa Starvirate Red Union dapat dengan tegas mengendalikan begitu banyak ahli. Sekarang kamar dagang Al-Qaid juga dapat memproduksinya, situasi ini akan berubah. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan berdiri dari kursi, memasukkan pil empat rasa ganda ke dalam botol, dan meletakkannya di laci meja. Dia tahu bahwa wanita itu akan datang dan mengambilnya sendiri. Setelah itu, Luan berjalan kerak pakaian di samping, mengambil jubah hitam, dan memakainya. Kemudian, dia mengambil topi gorden dan meletakkannya di kepalanya. Dengan cara ini, seluruh tubuhnya tertutup rapat. Meskipun pakaian ini terlihat aneh, tidak jarang di Jianghu. Banyak orang yang tidak memperlihatkan wajahnya akan berpakaian seperti ini. Ada juga banyak orang yang berjalan di jalanan seperti ini. Membuka pintu, Luan berjalan keluar. Pada saat ini, seorang wanita muda dan cantik sedang berdiri di depan pintu. Dia adalah seorang gadis pelayan yang biasa melayani Luan. Dia berdiri di luar pintu, menunggu perintah Luan. Ketika gadis pelayan itu melihat Luan muncul, dia segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Tuan Alkemis. Suaranya sangat menyenangkan. Luan menoleh dan menatap gadis pelayan melalui kerudung hitam. Dia telah mengatakan berkali-kali bahwa tidak perlu membungkuk, tetapi gadis pelayan itu tidak berani, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata, Nona Guo, saya mungkin akan mengambil cuti beberapa hari. Anda menemani saya siang dan malam di sini setiap hari. Beri diri Anda beberapa hari libur. Gadis pelayan itu terkejut. Kemudian, dia berlutut di tanah dan meletakkan tangan dan dahinya di tanah. Dia panik dan berkata dengan nada terisak, Tuan, bolehkah saya bertanya apa kesalahan hamba ini? Hamba ini akan segera berubah. Tolong jangan mengusir hamba ini. Melihat ini, Luan tertegun. Dia dengan cepat membungkuk dan membantu gadis pelayan itu berdiri. Melihat gadis pelayan yang menangis karena ketakutan, hatinya semakin tidak nyaman. Aku tidak mengusirmu. Aku benar-benar ingin kamu beristirahat selama beberapa hari. Sebentar lagi, saya akan pergi dan menyapa orang yang bertanggung jawab. Anda dapat yakin, Luan berkata dengan lembut dengan nadanya yang paling lembut. Gadis pelayan perlahan mengangkat kepalanya ketakutan. Tapi saat dia melihat senyum hangat di wajah Luan, dia tidak begitu takut lagi. Tujuh hari? Bagaimana dengan itu? Setelah berpikir sejenak, Luan bertanya dengan lembut. Ulanglah dan temui keluar gamu. Temani mereka selama beberapa hari. Datang ke sini tepat waktu setelah tujuh hari. Jika Anda terlambat, saya akan memotong gaji Anda. Gadis pelayan itu tertegun lagi. Saat ini, Luan sudah berbalik dan pergi, menghilang ke koridor. Melihat punggung Lord Alkemis yang semakin jauh, dia tidak tahu kenapa tapi wajahnya benar-benar memerah. 80. Luan mengenakan jubah dan topi cadar saat dia perlahan berjalan turun dari lantai atas. Para petinggi kamar dagang Al-Kaid membungku ketika mereka melihatnya, tetapi ketika dia mencapai lantai dua, tidak ada yang mengenalinya. Ketika mereka pertama kali mulai bekerja sama, Luan telah memberitahu Liu Yi bahwa dia tidak ingin mengekspos dirinya ke publik. Sebuah pohon tinggi menarik angin. Ini adalah kebenaran yang dia yakini. Dia ingin aman. Sesampainya di lobi di lantai pertama, Luan sekali lagi merasakan popularitas kamar dagang Al-Kaid saat dia melihat kerumunan pelanggan. Meskipun dia telah berusaha keras, sebagian besar karena wanita itu. Untuk berkembang sedemikian rupa dalam dua bulan, metode wanita itu sangat menakutkan. Dalam dua bulan ini, dia menghabiskan sedikit waktu di akademi dan jarang mengikuti kelas. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memurnikan pil di sini. Meskipun dia tidak fokus pada kultivasi, kendalinya atas es dan api telah meningkat. Tentu saja, keuntungan terbesar adalah dia telah menguasai lebih banyak teknik dan resep alkimia. Namun, meski dia tidak sengaja berkultivasi, Ice and Fire Body tempering terus berlanjut. Meskipun tidak secepat sebelumnya, itu masih terus menerus. Dalam dua bulan, dia naik dari level 6 Heavenly Master ke level 7 Heavenly Master. Dia awalnya berpikir bahwa kecepatan kultivasinya terlalu lambat, tetapi orang dalam kabut hitam merasa bahwa kecepatan ini dapat diterima. Menjadi terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat tidak hanya mempengaruhi tubuh seseorang, tetapi juga mentalitas seseorang. Setelah meninggalkan kamar dagang Al-Qaid, Luan langsung pergi ke Akademi. Selama periode waktu ini, dia dengan sepenuh hati fokus pada memurnikan pil, yang membuatnya merasa sedikit lelah. Akademi memiliki teman dan rumahnya. Luan, yang berpakaian untuk bepergian, berjalan beberapa jalan dan menemukan tempat yang aman untuk menyembunyikan jubah dan topi cadarnya. Mengungkap satu set pakaian yang sederhana dan bersih, dia terus bergegas ke Starfire Akademi. Sudah tiga bulan sejak sekolah dimulai. Setelah tiga bulan belajar, para mahasiswa baru sudah selesai mempelajari teori-teori dasar. Sekarang, lebih praktis. Kelas pertama di sore hari adalah kelas tempur yang benar-benar baru. Semua siswa baru sudah bisa melepaskan energi asal surgawi. Bahkan ada beberapa yang telah menjadi master surgawi level 2, dan kecepatan mereka melepaskan energi asal surgawi telah meningkat pesat. Banyak orang sangat tertarik dengan kelas tempur ini. Lagi pula, setelah belajar begitu lama, semua orang ingin belajar dari satu sama lain. Di lapangan yang luas, semua mahasiswa baru sudah berkumpul. Han Ying berdiri di depan dan mengamati kelompok yang terdiri dari hampir 300 mahasiswa baru. Hampir semua orang hadir, kecuali satu orang. Luan. Han Ying mengerutkan kening, sudah lama sejak Luan datang ke kelas. Meskipun kekuatannya jelas bagi semua orang, dan itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke kelas atas, dan dia tidak perlu menerima bimbingan di kelas tingkat ini, dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa sedikit tidak senang di hatinya. Memutar kepalanya untuk melihat ke sudut, yang terpilih, Fuyu, memang berdiri sendirian, menatap kerikil di bawah kakinya dengan bosan. Melihat Fuyu ada di sini, dia menghela nafas lega. Untungnya Fuyu ini selalu datang ke kelas dan hampir tidak pernah bolos. Namun, yang membuat Han Ying sedikit kecewa adalah bahwa semua pusat perhatian di antara mahasiswa baru telah direnggut oleh Luan, yang memiliki lima pilar cahaya. Yang terpilih yang sebenarnya juga tampaknya tidak memiliki prestasi. Tampaknya pilar cahaya memang tidak mutlak. Memalingkan pandangannya, Han Ying menyortir emosinya dan menatap mahasiswa baru yang saling berbisik. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan keras, semuanya diam. Kelas dimulai sekarang. Seketika seluruh kelas menjadi Han Ying, semua orang memandang Han Ying. Setelah tiga bulan mengajar, Han Ying semakin dihormati oleh para siswa. Semua orang tahu bahwa ini adalah kelas tempur. Aku juga tahu bahwa kalian semua sudah lama menantikannya. Han Ying meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap semua orang. Dia berkata dengan keras, tapi sebelum kita mulai, ada yang ingin saya katakan. Pertama, jangan membabi buta menggunakan Sky Origin Force. Jangan bertarung sembarangan. Pikirkan tentang pengetahuan tempur yang saya ajarkan kepada Anda di kelas dan waktu untuk menggunakan kekuatan asal langit Anda. Jika Anda hanya tahu cara mengacau, maka tidak peduli seberapa banyak Anda berlatih, itu tidak akan berguna. Kedua, semua siswa bebas memilih lawan mereka. Namun, kedua belah pihak harus setuju sebelum memulai pertempuran. Jika saya mengetahui bahwa Anda menyerang tanpa bertanya, Anda akan dikurung selama tiga hari. Ketiga, saat kamu bertarung, tidak ada yang boleh ikut campur. Kedua belah pihak dapat meminta berhenti kapan saja. Pihak lain harus berhenti. Saat dia berbicara, Han Ying melihat sekeliling dan menggunakan suaranya yang paling keras untuk berteriak, dan yang terpenting, ini hanya sesi tanding. Jika ada yang berani dengan sengaja menyakiti siapapun, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan segera setuju. Han Ying melihat reaksi para siswa dengan puas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Saya akan memandu Anda. Oke. Menabrak. Segera, mahasiswa baru bubar satu demi satu. Banyak mahasiswa baru yang telah menemukan satu sama lain sebelumnya menemukan ruang kosong dan mulai menguji air. Sebagian besar siswa mencari lawan di tempat. Setelah tiga bulan belajar, semua orang akrab satu sama lain dan dengan cepat membentuk tim. Setelah beberapa saat, semua orang pada dasarnya mulai berkelahi, dan beberapa orang yang tersebar juga mengantri sesuai kesepakatan. Hanya satu orang yang berdiri di sudut. Tidak ada yang mau melawannya. Fuyu. Melihat adegan ini, Han Ying tidak bisa menahan cemberut. Dia melihat Fuyu masih berdiri sendirian di sudut. Dia sedang menatap langit. Ini membuat Han Ying penasaran. Dia juga melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada awan mengambang di langit. Petik 2. Petik 2. Bukankah ini terlalu santai? Han Ying tiba-tiba merasakan sakit kepala datang. Dia mengambil langkah maju dan melangkah menuju Fuyu. Bahkan jika dia yang terpilih, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia tetap harus bekerja keras untuk menjadi orang yang sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, bukankah itu akan menyianyiakan bakatnya? Pada saat ini, di sisi lain di mana Han Ying tidak menyadarinya, sekelompok orang perlahan mendekati kelompok lain. Kakak Dasan, aku akan bertarung denganmu dulu. Li Dongshi berjalan di depan Gao Dasan dan berkata dengan penuh semangat. He hei, bukannya kita belum pernah bertarung sebelumnya. Gao Dasan memandang Li Dongshi dan menunjukkan senyum konyol dan bangga. Dia berkata, tapi aku menang. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku masih harus berlatih, kan? Li Dongshi tidak peduli. Dia berkata dengan semangat, kalian tunggu. Setelah aku selesai dengannya, aku akan bertarung dengan kalian. Baiklah, ayo. Gao Dasan tidak menolak. Dia sedikit menurunkan tubuhnya dan menghadap Li Dongshi dalam posisi bertarung. Namun, hasilnya tetap sama. Setelah lebih dari 20 gerakan, Gao Dasan dengan kuat menekan Li Dongshi di bawah tubuhnya. Yang terakhir tidak bisa bergerak dan hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah, baiklah, saya kalah. Gao Dasan tertawa dan bangkit dari tanah. Li Dongshi tidak terluka sama sekali. Dia menepuk debu dari tubuhnya. Dia menoleh ke yang lain dan berkata, ayo, siapa yang mau mencoba? Aku ingin, saat orang-orang itu hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Keduanya terkejut dan dengan cepat berbalik. Orang di belakang mereka adalah Zhou Chengkun dan antek-anteknya yang mengikuti di belakangnya. Gao Dasan melihat orang-orang ini datang dan mengerutkan kening. Dia segera melangkah maju dan memblokir teman-temannya di belakangnya. Dia bertanya pada Zhou Chengkun dengan hati-hati, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, ini pertarungan sungguhan. Zhou Chengkun melihat ekspresi gugup Gao Dasan dan tertawa. Bukankah dia mengatakan bahwa seseorang ingin mencoba? Tidak bisakah saya? Hati Li Dongxi tenggelam saat mendengar ini. Kekuatan Zhou Chengkun terlihat jelas bagi semua orang. Dia telah mencapai tahap tengah dari celestial tingkat kedua. Mereka hanya celestial tingkat pertama. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Zhou Chengkun? Apa yang kamu takutkan? Akan kembali pada kata-kata Anda. Zhou Chengkun melihat ekspresi sulit Li Dongxi dan mengangkat alisnya. Dia mengejek, Huh, seperti yang diharapkan, orang miskin memiliki aspirasi yang buruk. Dasar sampah. Iya, bos, mengapa menurunkan dirimu ke level mereka? Berkelahi dengan mereka hanya akan mengotori tanganmu. Petik 2, petik 2. Mendengarkan ejekan orang-orang di depannya ini, wajah Gao Dasan menjadi semakin suram. Saat Zhou Chengkun berbalik untuk pergi, Gao Dasan mengerutkan kening dan maju selangkah lagi. Dia berteriak, Aku akan bertarung denganmu. Kakak Dasan, Li Dongxi tercengang dan dengan cepat menarik lengan Gao Dasan. Jangan impulsif. Namun, Gao Dasan sama sekali tidak mendengarkan Li Dongxi dan memelototi punggung Zhou Chengkun. Zhou Chengkun berhenti dan menoleh untuk melihat Gao Dasan lagi. Sangat bagus. Zhou Chengkun mencibir, Aku mengagumi keberanianmu. Semuanya, minggir. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya segera mundur. Pada titik ini, Li Dongxi dan yang lainnya hanya bisa pergi. Nak, kaulah yang ingin mati. Senyum Zhou Chengkun menjadi semakin dingin. Kemudian, di bawah tatapan kaget Gao Dasan, dia berlari ke depan. Suara mendesing. Kecepatan Zhou Chengkun sangat cepat, setidaknya lebih cepat dari mata Gao Dasan. Sebelum Gao Dasan sempat bereaksi, dia sudah tiba di depannya dan meninju dadanya dengan keras. Gao Dasan melihat ini dan dengan cepat mengangkat tangannya, tapi sudah terlambat. Rasa sakit tumpul datang dari dadanya, menyebabkan dia mengerang dan segera mundur. Meskipun itu hanya selisih satu tingkat, itu adalah penindasan mutlak. Zhou Chengkun tidak memberi Gao Dasan kesempatan. Ketika yang terakhir mundur, dia dengan cepat menyusul dan berbalik untuk menendang dantiannya. Tiba-tiba, kekuatan asal ilahi yang dikumpulkan Gao Dasan dengan susah payah dihancurkan. Rasa sakit membuatnya tidak mungkin menggunakan kekuatan asal ilahinya. Dalam dua gerakan, Gao Dasan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pada saat ini, api menyala di tangan kanan Zhou Chengkun. Setelah bergegas maju dan menyerang barusan, dia telah melepaskan kekuatan Sky Origin Stage. Dan pukulan ini jauh lebih kuat dari dua pukulan sebelumnya. Suara mendesing. Di bawah tatapan ngeri orang-orang di sekitarnya, sosok penyerang Zhou Chengkun terbang menuju Gao Dasan. Pukulan yang sangat ganas dengan nyala api yang dahsyat ini ditujukan ke wajah Gao Dasan. Gao Dasan hanya bisa menyaksikan nyala api semakin besar dan besar. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak agar berhenti. Dia hanya bisa menonton dengan mulut terbuka lebar saat kematian mendekat. Bang! Terjadi ledakan keras, kerumunan bahkan tidak berani melihat dan menutup mata mereka. Ketika mereka membuka mata dan melihat dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa Gao Dasan masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya tidak terluka, dan dia terengah-engah. dari satu inci di depan Gao Dasan. Nyala api masih menyala dengan ganas, tapi dipegang erat oleh tangan. Setelah melihat orang itu dengan jelas, hati semua orang semakin terguncang. Kamu benar-benar tidak berubah, Luan mengerutkan kening saat Zhou Chengkun menatapnya dengan ketakutan di matanya.